Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, seraya yang maha besar kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar internasional dengan tema Civic Participation in Public Policy Making Process Three Continents. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada figur terbaik kita Habibana wa Nadiana Muhammad SAW. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Profesor Ahmad Ali Nurdin VHD beserta jejarannya. Yang terhormat Ketua Jurusan Administrasi Publik Bapak Khairul Umam SIPMAG beserta jejarannya. Yang terhormat para narasumber Ibu Profesor Nina Nurmila MA VHD, Bapak Nadir Shah Hussein, Miss Unsok Jung VHD, dan Bapak Faisal Fikri. Dan tak lupa seluruh partisipan peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan webinar yang diselenggarakan oleh jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Senang Gunung Jati Bandung dengan tema Civic Partish Fashion in Public Policy Making Process Three Continents. Kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada yang terhormat Bapak Khairul Umam SIPMAG, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Prof. Ali Nuddin sebagai dekan yang terima kasih sudah hadir pagi-pagi. Lalu Gus Nadir yang sudah malam pintang di Jagat Naya dan akan berdua sudah bisa hadir juga di organisasi publik meskipun via langitan ya, via dunia langit. Lalu Prof. Nina yang salah satu guru besar juga dari WIIM Sunang Bungitibandu. Alhamdulillah sudah hadir dan seluruh peserta yang saya tidak bisa sebut satu-pesatu. Alhamdulillah saya laporkan kepada adekan dan juga kepada pemateri. untuk pagi ini sebetulnya yang sudah daftar itu kurang lebih 400, 400 lebih, bahkan 450. Jadi 20 persen itu dosen, lalu 70 persennya memang anasiswa, ada juga dari sikil serpon dan sosial aktivis. Jadi berbagai pekerjaan sudah hadir di Rumizum ini dan bukan hanya dari WIIM Sunang Bungitibandu, tapi ada juga dari Sulabaya, hampir-hampir seluruh universitas di Indonesia. Memang kalau dari luar saya belum lihat yang mendaftar, tapi rata-rata dari Bandung, dari Jawa Barat, lalu dari Surabaya, Jakarta, dan yang lainnya. Kita juga bekerjasama dengan Ikatan Ahli Administrasi Publik Jawa Barat. Jadi terima kasih kepada Kang Yaya sebagai Ketua Isapa Jawa Barat yang sudah hadir juga. Mungkin ini memberikan tema tentang kebijakan, kebijakan di tiga benua. Ini sebetulnya ingin memberikan meminta informasi sekaligus pengalaman akademik dari pelan-pelan materi di materi masing-masing. Contohnya mungkin Gus Nadir, kalau di Australia itu bagaimana memanage atau mungkin membuat kebijakan supaya memaintain toleransi beragama itu seperti apa. Lalu Prof Nina, mungkin di Indonesia ya, tapi bisa sharing juga di Amerika seperti apa perempuan berpartisipasi dalam bidang politik. Dan Bu Rukis Ensyuk, mungkin kita menekankannya bagaimana beliau bisa memberikan pencerahan terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan gender, termasuk hak asasi manusia di Amerika. Terlebih, Amerika mungkin kuaturnya hampir sendiri kita sebagai negara demokrasi. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh pemimpin yang sudah hadir. Akhirul kalam. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sempetannya yang telah disampaikan oleh Bapak Khairul Umang selaku Ketua Jurusan Eksasi Publik. Selanjutnya, sambil dan sekaligus membuka acara oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UEN Senan Gunung Jati Bandung kepada yang terhormat, Bapak Profesor Ahmad Ali Nuddin, PhD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruh Manaudu billahi min sururi ampusina wa min sayi'ati amalina Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyuddilhu falahadialah Ashadu an la ilaha illallah wahdawulah syarikalah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in nama ba'd Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke dehadrat ilahi robbi yang maha gofur karena pada pagi ini kita bisa berkumpul di ruang maya sebenarnya dalam rangka secara webinar di jurusan administrasi publik. Salawat dan salam. Mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada jujunan kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bapak dan ibu sekalian, it is my great pleasure to welcome you to this great webinar. On behalf of the Faculty of Social and Political Sciences, we are very grateful to have a great speaker in today's seminar. Welcome and thank you for joining us in this webinar. your contribution are very much appreciated. Terima kasih kepada para pembicara hebat yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. We have Gus Nadir Shahosan. He's a prolific and leading scholar from Monash University. And I guess he's the first Indonesian scholar who teach law in great Monash University Melbourne, Australia. Welcome Imam Besar. I call him Imam Besar. Since we studied together in University of New England back to 2001, at that time he was a great Imam and we call Big Imam karena badannya besar, Imam Besar. When he graduated from that university, I replaced him as an Imam Kecil because I am a small body. I have a small body. Kita menyebutnya Imam Besar dan Imam Kecil. Persahabatan itu sejak 2001 sampai 2003, kemudian berlanjut di NUS di Singapura dari tahun 2006 sampai 2009. Gus Nadir will discuss on multiculturalism and religious policy in Australia. sekiranya dia mempunyai kapasitas yang sangat mumpuni berbicara tentang bagaimana kebijakan multiculturalism di Australia. The second speaker, we have also Prof. Nina Nurmila, a leading scholar on women issues from our university, State Islamic University, Sundan Gundung, Jati, Bandung. She will discuss women participation in public policymaking process in Indonesia. And the third speaker, we have Prof. N. Suk Jung, dari Departement of Political Science University of Wisconsin-Madison United States. He is the Director of International Program. He will talk about engagement in public policymaking process, particularly how women engage in public policymaking process and human rights enforcement in the United States of America. Again, welcome to the great speaker and to you all participants. We thank you for your time to share ideas with us in this webinar. Your contributions are very much appreciated. I am also very grateful to the Department of Public Policy and his conference organizing committee who make this conference happen. Kita akan berbicara tentang bagaimana partisipasi sipil atau masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Scholar, I think, in agreement that civic participation or let's say citizen engagement, we may say it is very important. Student engagement refers to ways, activities, or process for involving citizens in the public policy process. So the question is why civic participation is important in making public policy process. Some scholars believe that at least there are for benefit or advantages of civil or citizen engagement in the government policy process. The first benefit is strengthen relation between government with citizen, allow government to trap source of policy-relevant ideas when making decisions. It also contributes to building public trust in the government and it could strengthen representative democracy, I believe. So we believe that even we can universalize that benefit or citizen engagement in public policy making is important but it is also important to note that some benefit may occur in countries and might not necessarily apply to other countries. Karenanya pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pengalaman dan tiga negara, or let me say three continents, Asia, Amerika, and Australia terkait dengan proses pembuatan kebijakan publik dan bagaimana partisipasi publik terhadap itu. Saya tidak perlu panjang lebar karenanya after this seminar hopefully we understood the experience of civic participation in three countries and finally I sincerely hope you will enjoy today discussion and networking and again thank you very much for the great speaker and the third speaker Prof. Jung will join us might be after 8 o'clock I think dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan ilmu dari para pembicara. Sekali lagi terima kasih Gus Nadir sudah bisa berbagi ilmu dengan kita, Prof. Nina dan Prof. Jung. Sekali lagi selamat berdiskusi dan selamat menimba ilmu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim acara webinar internasional tentang publik kepolis ini saya buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Ahmad Alinuddin PHG yang sudah menyambut dan membuka acara webinar pada hari ini. Seluruh partisipan yang saya hormati, kita masuk pada acara inti webinar kali ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada acara webinar kali ini. Beliau bernama Ibu Farah Sahirah Zahra, perlu diketahui bahwa Ibu Farah ini sebagai alumni dari Monash University dan sebagai duta mahasiswa di Monash University. Sekarang beliau juga menjabat sebagai dosen di UIN Sinan Gunung Jati Bandung. Untuk mengefiskan waktu, saya serahkan acara ini kepada moderator. Berdayang terhormat Ibu Farah Sahirah Zahra, disilahkan. Thank you to the Master of Ceremony for giving me the opportunity to lead today's discussion. First of all, before I start, I wanted to say my gratitude to the Dean of Faculty of Social and Political Sciences of UIN Sinan Gunung Jati Bandung, Prof. Ahmad Alinuddin, MA, PhD. And to the Head of Public Administration Department, Khairul Umang, and to the Honourable Speakers and Participants, thank you for joining us today. Ladies and gentlemen, without further ado, these days, there are many issues circulated on the government operations in manipulating the lower and middle class society in easing the process of policymaking. The society control will eventually lead to those people consciously follow the policy. and these dominated groups do not feel and do not perceive it as an act of oppression. Instead, they will believe that the policy is the rule that should be made. Hence, unconsciously, they will give their support to those leaders. Many of these issues, we heard it from the mass media and social media. The questions further arise are, do countries like America, Australia, and Asia did the same thing in their policymaking process. How are the process of policymaking in their country? How are the issues of women's participation in politics, ethnic diversity, and policy? Does polarity of diversity influence the impact on the hegemony issues on the minority and majority of religion? And how is the public hegemony is connected with human rights? In answering those questions, here we are in the international webinar on civic participation in public policymaking process in three continents. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita masuk ke sesi presentasi yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang peraturan yang akan kita gunakan pada sesi kali ini. Pertama-tama, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diperkenankan untuk digunakan dalam webinar kali ini. Yang kedua adalah setiap presenter akan memiliki waktu maksimal 30 menit untuk menyampaikan materinya. Selaku moderator, sebagai penanda waktu yang tersisa, saya akan memberikan tanda bahwa waktu yang tersisa, jika lima menit lagi waktu tersisa. Kemudian sesi diskusi akan dilaksanakan di akhir materi setelah semua pemateri menyampaikan materinya masing-masing. Untuk yang ingin memberikan pertanyaan, pertanyaan bisa diberikan langsung ketika acara sesi dibuka ataupun melalui chat, kolom chat yang telah tersedia pada Zoom. Okay, ladies and gentlemen, without further ado, let's start with the first speaker of the day, Nadir Shah Hosen, or usually known as Gus Nadir. He is a lecturer at Monash University Australia and Vocalty of Law, and today he will talk about the multiculturalism and religious policy in Australia. So, Gus Nadir, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah umur bin Yawuddin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wassohbi ajma'in amma ba'at. Yang saya hormati, Bapak Profesor Ahmad Ali Murddin, MAPHD, Bapak Dekan Fisip UIN Sunan Gunung Jati yang katanya tadi imam kecil, karena memang beliau ini imut-imut dari dulu sampai sekarang. Saya sebetulnya agak kurang sehat hari ini, dan lumayan full jadwalnya, tapi kena yang meminta ini dari Fisip UIN, dan saya menghormati persahabatan dengan Pak Dekan. Jadi saya menyisikan waktu. Dan itu, mohon maaf kalau nanti saya hanya bicara sebentar saja, karena memang lagi radang tenggorokan. Mudah-mudahan cuma radang tenggorokan. Gak akan nambah COVID-19, mudah-mudahan. Amin. Yang saya hormati juga Bapak Khawirul Umam, juga sahabat dan senior saya ini Prof Nina Nurmila. Beliau ini juga luar biasa, sudah malang melintang, dan pernah mampir ke rumah saya juga di Wolongdong. Kalau buat orang NU, itu artinya memberi berkah kepada rumah saya di Wolongdong. Dan Prof Nina ini Melbonian, alumni Melbourne, once Melbonian, always Melbonian. Sementara tadi kalau Mbak Zahra, moderator ini dari Monash University, kita ini di Melbourne-nya selalu ada keledekan antara Monash dengan Melbourne. Dan Monash itu kampus utamanya di Clayton. Kita bilangnya Klarten. Karena memang lebih ke sabab. Dan saya selalu bilang kepada kawan-kawan, bahwa Monash University adalah universitas terbaik di Clayton. Karena memang cuma ada salah satunya di Clayton. Dengan Pak Dekan ini saya kawan lama, kawan seperjuangan. Dulu di Armidel, terus di Singapura. Banyak cerita, banyak kisah. Seperti saya bilang tadi, ada yang patut di-sharing, diceritakan sebagai bahan inspirasi mungkin buat kawan-kawan mahasiswa. Ada juga yang tidak perlu diceritakan. Malum itu masa-masa kita masih muda. Masih merasa jago. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya diminta bicara. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Kalau nanti Prof. Nina, mau pakai bahasa Inggris silahkan. Soalnya biasanya kalau webinar internasional begini, saya pakai bahasa Inggris yang protes dua pihak. Yang pertama, partisipan tidak mengerti. Bukan karena listening mereka jelek, tapi karena memang speaking saya yang jelek. Yang kedua, biasanya saya yang protes. Sudah capek-capek disuruh pakai bahasa Inggris, ternyata honornya rupiah pada Ekan. Jadi ini internasional, tapi honornya masih nasional. Bapak dan Ibu sekalian, serta kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi, saya diberi tema soal multikulturalisme dan kebijakan publik. Saya mau cerita saja mengenai peristiwa yang sekarang sedang terjadi, yaitu penanganan COVID-19 di Melbourne khususnya. Dan bagaimana kemudian hubungannya dengan multikulturalisme dan kebijakan publik. Karena ini yang sekarang sedang rame dibahas. Ada kasus-kasus lain yang juga saya kira menarik, seperti misalnya kasus same-sex marriage, beberapa tahun yang lalu, tapi nanti isunya menjadi kontroversial, dan kalau ini presentasinya dipotong dan di-screenshot dan diviralkan, nanti jadi panjang urusannya. Cari kasus yang tidak terlalu kontroversial saja. Karena maklum generasi sekarang itu generasi screenshot, Prof Nina, dan generasi viral. Baik, Melbourne itu sekarang sedang mengalami gelombang kedua dari COVID-19. Jadi waktu bulan Februari, itu mulai terkena COVID-19, Melbourne seperti kota-kota yang lain di Australia, karena health ini, masalah kesehatan itu kalau di konstitusi Australia, itu merupakan tanggung jawab state, negara bagian. Jadi bukan tanggung jawab dari negara federal, karena Australia kan sistemnya federalisme. Karena itu tiap-tiap state, dia akan mengambil kebijakan tergantung dari perkembangan kasus COVID. Nah waktu di bulan Februari sampai Maret itu, angkanya melonjak, sampai 200-300 yang terkena. Akhirnya diputuskan untuk secara bertahap saat itu lockdown. Lockdown-nya dalam arti ada punya tahap-tahapannya. Waktu itu yang terkena adalah dari tahap kedua pindah ke tahap ketiga. Jadi waktu tahap kedua itu boleh kumpul lima orang. Begitu menuju ke tahap, oh sorry, lima puluh orang. Itu maksimal. Nah itu pun juga sudah babak belur, karena kemudian kampus terpaksa harus menghitung ulang kapasitas kelasnya, karena maksimal hanya lima puluh orang. Kemudian pindah ke stage three, di mana menjadi lima orang. Nah waktu stage three itu, lima orang, itu ada perayaan Easter atau hari raya Pasca. Dan juga saat itu ada Mother's Day. Nah di mana pada saat itu tradisi di Australia memang keluarga akan berkumpul. Nah karena itulah kemudian pemerintah di Melbourne, yang mayoritas warganya juga memang merayakan Pasca dan juga Mother's Day itu, membuat berbagai pernyataan di publik agar kemudian tidak perlu ada pertemuan-pertemuan keluarga. Nah mereka menggunakan jalur gereja, gereja pun juga dengan tegas mematuhi perintah dari pemerintah. Masjid-masjid juga kemudian ditutup. Nah yang menarik adalah kebijakannya ini, karena memertimbangkan multikulturalisme tadi, itu tidak terarah kepada gereja atau masjid atau rumah ibadah. Jadi isunya itu tidak pada rumah ibadah, tidak seperti tanah air. Isunya adalah apakah sholat Jumat dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara kalau di sini, yang menjadi fokus adalah kerumunannya. Dimanapun kerumunan itu berada, apakah itu potensi berada di masjid, di gereja, di pasarkah, di mal, di tempat-tempat olahraga seperti fitness, itu semua yang kemudian diatur. Sehingga tidak ada perasaan bahwa kok masjid ditutup, tapi mal dibuka misalnya. Atau kenapa gereja ditutup, tapi sekolah dibuka misalnya. Karena fokusnya adalah pada isu bersama, kerumunan. Bukan pada mentargetkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, sehingga perasaan itu yang coba dijaga oleh pemerintah. Dan kemudian datanglah bulan Suci Ramadan. Nah, semua masjid di Australia, termasuk mufti Australia, itu juga membuat pernyataan untuk menyadakan sholat Jumat dan juga sholat terawih. karena mematuhi aturan dari pemerintah. Nah, tidak seperti di Indonesia yang kemudian banyak sekali bahsul masail tentang ibadah ini. Masing-masing meluarkan fatwa, adu dalil, masih boleh sholat Jumat atau tidak. Paling tidak di awal-awal. Sekarang ini saya pikir sudah tidak ada lagi perdebatannya ini. Perdebatannya sudah perdebatan pilkada. Pilkada ini boleh atau enggak. Dan masjid-masjid sekarang sudah rame lagi di Indonesia. Sementara kalau di Melbourne saat itu, pemerintah aktif kemudian datang ke komunitas-komunitas, termasuk ke Masjid Indonesia di Melbourne, untuk kemudian memberikan pemahaman mengenai aturan terpemerintah itu. Nah, kenapa kemudian orang-orang di sini menjadi secara umum patuh kepada peraturan? Itu karena saat memberikan pernyataan pers, update tiap hari. Jadi premiernya, premier itu kalau di bahasa kita itu gubernurnya. di Melbourne ini, setiap hari itu memberikan pernyataan ke publik mengenai berapa jumlah kasus. Jadi langsung dia. Jadi tidak diwakilkan kepada yang lain. Dan sebelum dia bicara, itu selalu ada chief medical officer yang bicara. Nah, chief medical officer ini, kebetulan dia profesor di Mones, dia dokter dan ahli kesehatan masyarakat, dia menjelaskan dengan data-data bahwa sekarang kasusnya sekian, terjadi bagaimana, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah Australia sudah mengatakan kepada chief medical officer, apapun yang Anda mau katakan, katakan saja. Jadi diberi keluasan sepenuhnya berdasarkan data-data medis, berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan masyarakat, masalah pandemi ini. Dan berdasarkan data-data dari chief medical officer itulah, kemudian pemerintah memberikan kebijakannya. Jadi tidak terbalik. Bukannya pemerintah bikin kebijakan dulu, kemudian data-data disesuaikan, penjelasan medis kemudian disesuaikan dan dicocokkan agar sesuai memiliki kebijakan. Agar dalam dua minggu menurunkan angkanya, misalnya. Ini tidak. Tapi kebijakan pemerintah berdasarkan datanya dulu, data kesehatannya seperti apa, dan modeling yang mereka pakai, kemudian pemerintah jadi paham sebelum melaksanakan kebijakan, bahwa berdasarkan data seperti ini, maka kalau mau menurunkan angkanya, ini modelingnya yang mau dipakai, ini tahapan-tahapannya, kemudian pemerintah akan memberikan payung hukumnya, pemerintah akan memberikan unsur komunikasi ke publiknya, menjelaskan, dan seterusnya. Nah, karena itu, ada semacam secara umum, yang bandel juga ada, makanya secara umum, ada keyakinan di publik bahwa pemerintah tidak bermain politik. Pemerintah menomorsatukan memang soal kesehatan. Ada rasa itu, karena yang ditampilkan lebih dulu adalah chief medical officer-nya, bukan dari gubernurnya. Baru setelah itu gubernurnya bicara. Nah, kemudian, apakah kemudian ini cukup? Ternyata tidak juga. Karena begitu sudah kurvanya landai, kurvanya landai, maka orang-orang keluar lagi. Keluar lagi dari rumah, dan sudah diturunkan status lockdown-nya itu menjadi stage 3 lagi, eh stage 2, yaitu dari 3 ke 2. Orang-orang sudah keluar rumah, tidak pakai masker, mal-mal sudah mulai penuh, terkena lagi gelombang kedua. Nah, ini yang jadi masalah. Dan lebih parah, sampai ada sekitar 800 orang yang meninggal, sampai saat per hari itu bisa mendekati seribu kasus baru. Akhirnya menjadi stage 4. Jadi lebih parah gelombang kedua ini. Dan ini menjadi pertanyaan, ada apa? Nah, tuduhan yang beredar saat itu, di publik dan juga di media masa Australia, adalah karena ada lebaran, idul fitri. Nah, jadi idul fitri disambung dengan idul adha, itu yang dianggap biang kerok dari munculnya gelombang kedua. Nah, disini isu rasial muncul, muncul. Nah, dari mana mereka bisa menduga itu? Mereka menduga karena ternyata ada di Melbourne ini kan beberapa sahabat yang memang mayoritas penduduk sahabat itu orang-orang imigran. Nah, dan di mayoritas sahabat yang orang imigran dan banyak muslim, itu ternyata dua minggu. Karena kan jaraknya kira-kira dua minggu, tiga minggu setelah kita terkena, gitu ya, COVID itu. Dua atau tiga minggu dari lebaran itu, ternyata angka di sahabat itu menaik. Angka-angka orang muslim. Nah, tuduhannya, ternyata orang-orang muslim ini tidak taat pada aturan. Mereka tetap saja melaksanakan kalau bahasa kita itu halal-halal, gitu ya. Kunjung-mengunjung, padahal sudah dilarang. Dan polisi sudah patroli. Nah, ini terjadi pukulan berat dari sisi multikulturalisme. Karena ada semacam trial by press, pengadilan oleh media, bahwa seolah-olah yang bermasalah adalah orang-orang muslim imigran. Nah, pemerintah dengan cepat kemudian melakukan pertemuan-pertemuan dengan para tokoh muslim. Saya juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Dan mencoba mengkomunikasikan. Dan pemerintah juga bergerak cepat dengan menerjemahkan keterangan-keterangan tentang kesehatan dan aturan pemerintah tadi. ke dalam 53 bahasa. Karena Melbourne ini kota imigran, jadi ada sekitar 53 bahasa berbeda. Termasuk bahasa Indonesia. Bahasa Sunda nggak masuk, tidak pada ikan. Bahasa Indonesia cukup berwakil. Nah, itu 53 bahasa, pamplet-pamplet, brosur mengenai anjuran pakai masker, misalnya anjuran physical distancing, dan sebagainya. Kedalam berbagai bahasa. Nah, ini saya tidak tahu apakah kebijakan serupa dijalankan di tanah air untuk menggunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa lokal dalam menyampaikan anjuran-anjuran. 4M ya, kalau di Indonesia itu ya. Nah, 4M itu menjaga jarak, pakai masker, dan seterusnya. Itu saya kurang hafal. Ini Pak Dekad yang tahu. 4M. Nah, kemudian, apakah cukup ini dengan menerjemahkan 53 bahasa ini? Nah, ternyata tidak. Jadi yang pertama, dalam pertemuan dengan pemerintah itu, tokoh-tokoh muslim di Melbourne ini keberatan. Kalau kemudian mereka yang dijadikan sasaran. Kenapa? Karena mereka bilang bahwa kita belum punya data yang full. Betulkah yang terkena itu memang di sabab-sabab yang orang-orang muslim imigran tadi itu. Kita belum tahu bagaimana dengan data-data yang lain. Dan kalau ada data lain di sabab lain, yang ternyata bukan imigran, tetapi orang kulit putih, kenapa media kemudian tidak menyerang etniknya? Tapi begitu kemudian terkena sababnya, yang diserang diangkat di media adalah agama dan etniknya. Nah, ini menjadi problem. Kenapa misalnya tidak disebut ketika terkena di kalangan orang, sababnya orang putih, orang-orang kulit putih, kenapa tidak disebut bahwa kalangan Kristen ternyata juga tidak patuh. Wah, gitu misalnya. Atau kalangan Anglo-Saxon ternyata juga tidak patuh. Tapi kok yang dikenakan adalah Afgan, Lebanon, begitu. Nah, bahkan Chief Medical Officer, Profesor Sutton, itu sempat terpleset ketika menjelaskan tentang sabab yang terkena, itu dia sempat menyebut, mungkin alam bawah sadar dia keluar, ngatakan bahwa ini Afgani Community. Wah, itu langsung diserang oleh para aktivis HAM dan juga para aktivis multiculturalisme bahwa tidak layak dia menyebut etnik tertentu. Dan akhirnya dia menyebut kesalahan. Sehingga besokannya dia buat jumpa pers dan meminta maaf. Dia katakan itu inapropriate apa yang dia sebut. Karena dia meng-single out, menyebut, dan dianggap memojokkan etnik tertentu. Jadi sebut saja daerahnya. Tidak perlu Brunswick misalnya, Dandenong, tidak perlu menyebut etik dan agama dari daerah itu. Ini untuk menjaga perasaan multiculturalisme tadi itu. Jadi kebijakan publik, meskipun itu benar bahwa yang terkena adalah komunitas Afgan misalnya, tapi ketika itu disebut, maka itu menjadi problem. Nah, kemudian saya tadi katakan bahwa pamflet yang diterjemahkan ke 53 bahasa itu tidak cukup. Kenapa? Nah, dalam dialog dengan pemerintah di Melbourne, itu tokoh-tokoh komunitas mengatakan, pertama, bahasa yang mereka pertama mengapresiasi, sudah mengusahakan diterjemahkan ke 53 bahasa itu. Tetapi, problem diikutnya adalah apa? Bahasa yang dipakai itu bahasa yang sangat kaku bahasa Inggris dan teknis. Penuh dengan istilah-istilah kedokteran, penuh dengan istilah-istilah hukum yang masyarakat bawah, khususnya kalangan imigran, itu tidak paham, satu, atau yang kedua, mereka sudah males baca kalau sudah ada bau-bau hukum. Nah, ini kan kalau seperti di orang Indonesia saja, kalau sudah ada sudah bicara soal pasal sekian, misalnya gitu kan, terus yang ngomong itu adalah polisi, nah ini kan urusannya sudah 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 ilfil duluan aja, sudah malesnya, apalagi imigran, wah ini saya jadi targetnya, saya bakal ditangkep, saya bakal di penjaran, sudah begitu kan bahasanya. Nah, sehingga menterjemahkan informasi itu bukan hanya sekedar menarasikan atau mentransformasikan sebuah bahasa, tapi juga harus ada pensarahnya, harus ada penjelasnya. Jadi kalau bahasa kita itu tidak cukup hanya dengan membaca hadis Sohi Bukhari, tapi juga harus ada penjelasan dari kitab Fatul Barriji Ibnu Hajar, kira-kira begitu ya, kalau bahasa nakuin ini gitu ya. Nah, terus harus dijelaskan dengan bahasa yang plain, bukan bahasa yang berbelat-belit rumit, membuat orang ketakutan dan akhirnya orang menjauh gitu. Nah, bahasanya harus bahasa merangkul, bukan bahasa yang memukul gitu. Bahasa yang bukan menghakimi, tapi bahasa yang kemudian memberikan rasa aman dan rasanya aman pada semua. Nah, karena itu diminta agar komunitas juga terlibat untuk kemudian menjelaskan, bahannya dari pamflet tadi itu, tapi menjelaskan dengan bahasa yang non-formal terhadap masyarakat. Begitu juga misalnya, bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi itu lebih lanjut. jadi kalau hanya pamfletnya yang diterjemahkan, tapi kemudian di website resmi tidak ada dengan bahasa lokal, atau kemudian pamflet-pamflet itu ditaruh di lokasi-lokasi yang sulit diakses oleh komunitas, maka ini jadi persoalan. Jadi, kalau kita bergaul pada komunitas, itu masing-masing komunitas punya tempat-tempat khusus mereka bertemu. Misalnya, itu saya kalau saya weekend, weekend kemudian ke mall, itu saya akan susah mencari orang-orang tua dari berbagai etnik yang ngumpul di sana. Tapi kalau saya perginya itu weekdays, misalnya seperti sekarang ini hari Selasa, kalau misalnya tidak lagi lockdown, itu kemudian nanti menjelang makan siang jam sebelasan, dua belasan, itu saya ke mall, itu di beberapa sudut akan ada beberapa orang tua, imigran, generasi pertama, generasi kedua, yang ngumpul-ngumpul duduk-duduk di situ, ngobrol. Nah, itu tempat-tempat komunitas. Itu yang juga harusnya disasar, didatangi oleh tokoh-tokoh komunitas, komunitas untuk bicara. Dan itu akan jauh lebih efektif karena para orang tua itu tidak mungkin membaca pamflet. Dan kalau pun membaca pamflet, seperti tadi saya bilang dengan bahasa yang rumit. Kadang-kadang bahasa lisan dan pada titik-titik tertentu itu sangat-sangat menentukan. Nah, dalam dialog itu pemerintah Australia kemudian memahami bahwa ternyata punya kebijakan yang bagus dan benar dengan niat yang mulia, bahkan dengan effort, dengan usaha yang juga luar biasa menerjemahkan ke-53 bahasa, ternyata itu tidak menjadikan persoalan selesai. Ternyata Busti ada langkah-langkah berikutnya dari pemerintah memahami perbedaan kultur dan budaya dari berbagai kompok imigran. Baik, berikutnya, ternyata belakangan diketahui sumber masalahnya bukan imigran, bukan sahabat imigran. Nah, ini juga menarik. Media sudah terlanjur menuduh, ternyata pangkal utamanya adalah jebolnya program pemerintah di karantina hotel. jadi sewaktu airport Melbourne ditutup dari penerbangan internasional, border ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19, sehingga siapa yang baru datang itu di karantina di hotel. Kalau di Indonesia itu di Wisma Atlet, itu kira-kira ya. Kalau saya nggak keliru dari Soekarno-Hatta, kemudian dibawa ke sana gitu. Atau di tempat-tempat lainnya gitu. Nah, itu ada dua hotel yang kemudian dipakai, dua atau tiga hotel untuk menampung mereka yang baru datang dari luar negeri untuk 14 hari di sana atas biaya pemerintah. Ternyata karena terburu-buru saat itu, dua hari setelah kebijakan pemerintah pusat, maka pemerintah Melbourne melaksanakan karantina hotel dan mereka kelabakan kekurangan tenaga, mereka merekrut tenaga security dari swasta. Dan ternyata tidak ada training bagaimana menghandle pandemi ini. Baik dari persoalan misalnya bagaimana menjaga jarak, menjaga kesehatan, protokol kesehatan, maupun hal-hal lainnya. Akibatnya di hotel karantina ternyata aturan sangat longgar. Bahkan juga terjadi berbagai skandal. Ada yang misalnya media masa melaporkan kebersihannya tidak bagus, bahkan ada dilaporkan security-nya itu malah berhubungan seks dengan orang yang di karantina di hotel. Ini bukan lagi physical distancing ini mereka. Mereka itu malah sudah sangat dekat. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan. Dan ternyata sumber penyebaran di gelombang kedua COVID ini dari sana. Nah, setelah mereka kena, kan mereka pulang. Pulang ke rumahnya masing-masing. Maka terkenal sahabat-sahabat itu tadi semua. Jadi bukan sumbernya dari soal lebaran, bukan dari soal kunjung-mengunjung keluarga itu tadi, tapi itu tadi media sudah terlanjur menuduh biang keroknya itu ya komunitas imigran. Jadi nasibnya imigran begitu lah dituduh-tuduh. Memang nasibnya kalau minoritas begitu lah dituduh-tuduh. Jadi teman-teman yang dari UIN ini bersyukurlah jadi minoritas. Saya di sini jadi minoritas. Nah sekarang pemerintah Melbourne ini sekarang menghadapi investigasi dari parlemen dan dikritik habis oleh publik karena mereka ternyata akibat kesalahan mereka melakukan program Kalentina Hotel yang tidak rapih itu tadi akibat terjadi gelombang kedua terjadi 700-800 korban meninggal lockdown tahap keempat yang sama sekali kita tidak boleh bergerak keluar rumah selama dua bulan terakhir ini dan merugikan pemerintah Melbourne itu 1,4 bilion dollar per day karena ternyata negara bagian lain Adelaide misalnya Sydney New South Wales itu juga menutup bordernya dari Melbourne gak mau orang Melbourne datang pernah ada kasus kejadian di Sydney sempat ada orang Melbourne lolos dia gak ngaku dari Melbourne dia datanglah ke Sydney kemudian dia kena covid begitu dilacak ternyata dia dari Melbourne maka berhari-hari koran-koran Sydney memaki-maki orang Melbourne ini gara-gara main ke Sydney jadi begitu nah ditutupnya border itu itu ternyata juga membawa kerugian ekonomi kepada negara-negara bagian sekitarnya karena ya kan tentu saja misalnya untuk logistik seperti petrol seperti makanan segala macam yang antar kota itu menjadi terhenti semua akibat lockdown ini nah kesalahan jadi sudah bagus di semua hal sudah bagus tapi mereka jebol di karantina hotel ternyata efeknya luar biasa nah sekarang sudah dua bulan sudah dua bulan ini kemarin itu angkanya sudah turun jadi terakhir itu saya gak tahu hari ini kemarin itu sampai 15 cuma 15 kasus baru di Melbourne jadi dua bulan lockdown itu dianggap berhasil cuma 15 sementara sebelumnya saat sebelum lockdown itu sampai hampir seribu nah jadi bayangkan hampir seribu saja itu orang-orang di Melbourne di Australia sudah panik dan kemudian menutup sampai lockdown tahap keempat sekarang pun sudah turun ke angka 15 mereka melonggarkan sedikit demi sedikit tajrid gradual nah di Indonesia kemarin sampai 4 ribu saya lihat angkanya jadi saya kira itu saja yang bisa saya share dari cerita ini silahkan nanti diteorisasikan dari cerita ini dengan teori-teori kebijakan publik Bapak dan Ibu setelah kawan-kawan semua karena saya ini kan bukan orang kebijakan publik saya gak saya gak paham orang fisik ini nah seperti apa dan apa pelajarannya yang bisa kita ambil saya kira dari cerita tadi mudah-mudahan tidak perlu saya simpulkan dan bisa kemudian menjadi bahan untuk diskusi kita selanjutnya demikian kurang lebihnya mohon maaf padaikan Mbak Moderator Prof. Nina Nurmila dan semua peserta subhanakla ilmana ilam alam tanah inna ka'antal alimul hakim maksudin kau ya Rob semua kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami walau mu'afiq ila akhamin tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Gus Natir atas presentasinya it is very interesting to see how the Australia policy making process works and how multiculturalism are connected with the policy making process itself now we're going to move on to the second speaker the second speaker is An Sok Jung PhD from University of Wisconsin Medicine United States of America An Sok Jung is the assistant dean at the academic dean services in the college of letters and sciences at the University of Wisconsin Medicine her research interests lie in the field of comparative politics and include Islam politics democracy social movements politics of Indonesia and politics of Korea today she will focus her presentations on women engagement in public policy making process and human right enforcement in the United States of America Ms. Ansok Jung the time is yours are you here now because you will join around eight I think she's around yeah she will join after eight as I told no no she's around I think oh she's on okay soalnya tadi saya kasih tau dia pembicara ketiga okay moderatornya gak baca Tor ya can you see my screen by any chance yeah yes 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 yeah okay do you see my powerpoint sure sure yeah okay so hello selamat pagi selamat pagi banyak kepada semua persetak saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Nina Rumila dan UIN Sunang Gunung Jati karena telah mengundang saya topik hari ini adalah mengenai partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan publik di Amerika Serikat sebelum saya presentasi saya mau menunjukkan berbagai data mengenai kedudukan dan kondisi perempuan di Amerika Serikat apakah ini bisa lihat partisipasi perempuan di tenaga kerja bisa dilihat bisa dilihat ya oke data pertama adalah tentang persentase persentase partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja anggatan latar-lata 40% sampai 55% selama 10 tahun terakhir yang kedua data kedua kalau membandingkan data antara tahun 1970 dan tahun 2010 perbedaannya ternyata tidak besar persentase partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja sebesar 44% pada tahun 70 dan 58% pada tahun 2010 kenaikannya ternyata hanya 14% data ketiga data ini tentang perbedaan upah perempuan berdasarkan ras dan etnis sebelumnya saya jelaskan dulu beberapa definisi yang ada di tabu ini white people adalah orang kulit putih yang memiliki ras Caucasian lalu African American itu orang Amerika burukulit hitam lalu istilah Asian American mungkin semua sudah tahu sedangkan orang Hispanic atau Latino ini adalah orang keturunan dari negara-negara Amerika Selatan yang berimigrasi ke Amerika jika dilihat tabu di tabu secara umum upah perempuan lebih lenda dari upah laki-laki namun yang menarik adalah bahwa orang kulit hitam dan orang kulit Hispanic secara umum mendapat gaji lebih lenda dari orang kulit putih Lalu data keempat Puruh ikut ini menunjukkan bahwa satu dari enam perempuan Amerika sedikit merupakan korban dari kekerasan seksual dan data kelima jika kita melihat angka ketelurlibatan perempuan dalam pariomen di AS di tabel ini 24% dari kursi yang tersedia dilahir oleh perempuan jika kita bandingkan dengan kasus Indonesia di mana kita tahu usia perjalanan demokrasi Indonesia relatif relatif lebih muda dibandingkan dengan Amerika maka angka keterlibatan perempuan di pariomen Indonesia sebesar 20% sebetulnya terbilang sangat sukses ini karena usia perjalanan demokrasi Amerika jauh lebih tua tadi dibandingkan dengan Indonesia data data ke enam data ini yang paling mengujukan di antara seluruh negara-negara di dunia Amerika Serikat adalah satu dari sembilan negara yang tidak memberikan cuti hamil berbayar namun di antara sembilan negara tersebut Amerika Serikat adalah satu-satunya negara maju karena delapan negara lainnya adalah tergolong dalam negara berkembang di Amerika Serikat kalau seorang pekerja perempuan berniat mengambil cuti hamil maka ini akan dimasukkan dalam hitungan cuti sakit di mana pekerja ini akan hanya mendapat maksimum cuti 12 minggu saja dan itu pun tanpa pembayaran jadi dari sejumlah data yang saya sampaikan sebelumnya kita bisa lihat kenyataan bahwa walaupun negara AS terbolong dalam negara maju namun status perlindungan perempuan dalam dunia kerja kurang baik untuk itu kebijakan publik terkait dengan perlindungan perempuan sebetulnya masih bisa diperbaiki namun memang akan banyak tantangan kenapa karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan sebuah kebijakan publik jadi melihat ini banyaknya institusi dan beberapa kondisi lain amat mempengaruhi dalam proses penyusunan kebijakan umum misalnya adanya opini umum asosiasi bisnis kekuatan birokrasi kepentingan kelompok kondisi ekonomi pengadu LSM dan masyarakat sipil dan ideologi baltai juga penting so dalam membuat sebuah kebijakan umum keterlibatan masyarakat sipil memang penting sekali akan tetapi kita harus menyedari bahwa ada berbagai faktor lain yang ternyata sangat kuat dan mendominasi dalam proses disusunnya sebuah kebijakan publik so pada presentasi ini saya lebih memfokuskan pada isu cuti hamil berubayat di Amerika Serikat dan penjelasan mengapa sistem ini tidak ada di Amerika ada tiga alasan untuk menjawab pertanyaan ini pertama American exceptionalism Amerika Serikat tidak pernah mengalami bentuk pemerintah yang bersifat monarki dan tidak pernah mengalami bentuk masyarakat feodal hal ini mengakibatkan kesadaran atas kelas-kelas dalam masyarakat dan rasa hormat kepada negara tidak kuat dibanding dengan negara-negara Eropa demokrasi di Amerika terbentuk lebih dari ideologi individualisme dan perusamaan kesempatan daripada negara-negara Eropa yang kedua perjalanan secara negara yang berbeda mempengaruhi dalam kebentukan kebijakan publik jadi kalau melihat di Eropa setelah Perang Dunia Perang Dunia kedua penduduk berbagai negaranya banyak perukuran akibat tewas dalam perang sehingga negara-negara tersebut memang membutuhkan banyak penambahan penduduk selain itu setelah perang usai kebanyakan perempuan dituntut harus bekerja demi membangun ekonomi negara yang terburuk pasca perang karena itulah negara-negara Eropa membuat sistem cuti hamil berbayar tapi di Amerika Serikat situasinya berbeda selama Perang Dunia Kedua memang banyak perempuan yang bekerja ketiga para laki-laki terlibat dalam perang namun ketiga perang selesai banyak perempuan yang kemudian memilih menjadi ibu rumah tangga karena itu Amerika Serikat tidak merasa perlu banyak sistem-sistem untuk seperti seperti cuti hamil berbayar ketiga hasil analisa ketiga itu asosiasi bisnis terlalu kuat di Amerika lagi beda dari negara-negara yang lain komunitas bisnis lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain Amerika Serikat didominasi oleh kaya itu itu hasil penelitian tahun pada tahun 2014 oleh professor dari Universitas Princeton and Northwestern Gillen and Page mereka bilang negara ini negara Amerika Serikat itu negara didominasi oleh elit kaya so multivariable hasil analisa multivariable menunjukkan bahwa faktor penting yang mempengaruhi pembentukan kebijakan di AS ternyata adalah kepentingan bisnis bukan keterlibatan warga negara atau masyarakat sipil mereka sebenarnya bilang Amerika bukan demokrasi tapi oligarki jadi the English court saying multivariable analysis indicates the economic elites and organized groups representing business interest have substantial independent impact on the US government policy while every citizens and mass based interest groups have little or no independent influence dan dan juga kenapa kekuatan bisnis itu kuat sekali di Amerika Serikat itu hubungan antara asosiasi bisnis dengan pemerintah AS terlalu kuat hubungannya menjadi bisa kuat karena kontribusi kampanye dari bisnis itu besar sekali dan juga itu sangat secara legal secara hukum itu boleh hukum membolehkan kontribusi kampanye dari bisnis terhadap politikus atau paltai karena itu memang politikus banyak dipengaruhi oleh komunitas bisnis dan mereka merepresentasikan kepentingan bisnis daripada kepentingan orang-orang biasa atau masyarakat sipil umum jadi apa yang poin pemikiran ke depan yang terpenting karena kami kita tahu kebijakan itu bisa dibuat oleh atau dipengaruhi oleh faktor-faktor berbeda dan tantangan-tantangan jadi setiap negara menghadapi tantangan berbeda dalam proses penyusunan kebijakan publik masyarakat sipil harus mampu mengantasi tantangan agar mampu turut serta mempengaruhi dalam proses penyusunan kebijakan publik kalau beberapa negara ada tantangannya dari bisnis atau tantangannya dari labor tantangannya dari baltai politik jadi semua proses itu tidak mudah tetapi sebenarnya masyarakat masih mampu membuat perbedaan yang membuat perbedaan yang significant jadi saya akan mengakhiri presentasi saya dengan membagikan pesan penting yang diambil dari sebuah buku lama ini Piven and Cloud itu pernah menulis mengenai bagaimana kelompok bawah poor people's movement bagaimana kelompok bawah sebenarnya mampu mobilisasi dan membuat pembaruan kebijakan sosial buku ini menunjukkan bahwa walaupun pembaruan ini itu tidak sering terjadi jadi tetapi kenyataannya bisa dilakukan jika masyarakat mampu mengganggu sistem dan organisasi organisasi untuk mengusulkan sebuah pembaruan mengapa saya memakai kata mengganggu penulis buku memakai kata agitate atau distra dimana dia ingin menjelaskan bahwa kaum miskin atau masyarakat bawah harus mampu menunjukkan bahwa sistem yang ada sekarang tidak berjalan dengan baik dengan cara mengganggu kemampuan sistem yang ada sehingga mampu mengusulkan perbaikan dan jika masyarakat bawah atau kaum miskin bisa mengganggu elit elit bisa melihat atau menyedari masalah sistem waktu itu jadi saya selesai presentasi saya nanti kalau ada pertanyaan saya senang menjawab bisa diskusi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First of all, I would like to thank the Dean, Prof. Dr. Ahmad Ali Nurdin for inviting me in this international conference also for Bapak Hairul Umam, Pak Faisal Fikri also the Moderator of Orpos I'm very glad to be here together with other speakers Hebat sekali ya tadi Pak Gus Nadir membungkus kebijakan publik dengan situasi pada saat ini di area COVID-19 bagaimana mereka membuat isu penyebab COVID-19 dengan prejudice dan ternyata penyebabnya bukan itu dan Dr. Eun Suk Jang, beliau itu dari Korea mengajar di Amerika, tapi bahasa Indonesia-nya sangat bagus sekali sangat bangga gitu ya dengan kemampuan berbicara bahasa Indonesia-nya yang kita dengar begitu jelas dan tadi disebutkan finding-nya dalam apa namanya, partisipasi publik di kebijakan Amerika bahwa Amerika sekarang bersifat oligarki dan saya sendiri memandang di Indonesia is coming to there ya, we are oligarki too di mana kebijakan-kebijakan publik misalnya contoh dalam apa namanya di undang-undang revisi undang-undang KPK kelihatan sekali ya ketika yang punya duit, punya interest itu revisi undang-undang dalam hitungan kurang dari 20 hari langsung disahkan gitu ya nah nanti disini saya memberikan kasus misalnya bagaimana misalnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang itu sudah diinisiasi dari sejak 2011 gitu ya hampir 9 tahun malah tahun 2020 di kick out karena itu adalah masalah perempuan ya ini adalah outline presentasi saya saya akan sedikit berbicara tentang sejarah partisipasi perempuan di Indonesia kemudian representasi dan partisipasi politik di parlemen karena representasi itu kan perwakilan, keterwakilan gitu ya orang yang sudah duduk mewakili belum tentu dia menggunakan keterwakilannya itu untuk berpartisipasi gitu ya kemudian ketiga yaitu kepartisipasi perempuan dalam proses kebijakan publik itu sendiri nah sejarah partisipasi perempuan di Indonesia hampir sama juga dengan tadi yang oleh dokter yang sebutkan gitu ya jadi sebelum merdeka perempuan dengan laki-laki sama-sama gitu ya berjuang merebut kemerdekaan gitu ya tapi kemudian setelah merdeka itu kejadiannya beda lagi gitu ya nah di Indonesia juga ada terjadi tren seperti itu gitu ya jadi sebelum merdeka kita punya sama-sama musuh utama ya penjajah sehingga kemudian melahirkan misalnya para parawan perempuan sepertinya Ageng Sera Laksamana Malahayati Cutnyadin ya dan lain sebagainya dan sebelum merdeka juga perempuan sudah aktif berorganisasi ya misalnya Aisyah sudah dibentuk 1917 kita kan merdeka tahun 1945 jadi sebelum merdeka para perempuan itu sudah punya kesadaran untuk berorganisasi bahkan di kongres apa namanya penguda ikut serta dan segera setelah kongres penguda pada bulan Desember 1928 perempuan Indonesia sudah menyelenggarakan kongres perempuan Indonesia yang pertama nah kemudian pada Orde Lama perempuan juga masih aktif berorganisasi dan kalau secara umum kita kategorisasi misalnya organisasinya itu dibagi kepada sosialis, nasionalis, dan islamis islamis itu yang seperti Aisyah, muslimat kalau nasionalis seperti Putri Mardika kalau sosialis itu seperti Gerwani nah kemudian pada Orde Baru itu yang dimulai pada 1965 itu terjadi domestikasi dan subordinasi perempuan misalnya melalui organisasi PKK di mana perempuan itu diidealkan itu memang menjadi ibu rumah tangga di rumah saja dan melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 1 itu ada upaya negara memang untuk menyegeragamkan bahwa peran dalam rumah tangga itu laki-laki kepala keluarga perempuan adalah ibu rumah tangga gitu ya kemudian pada masa reformasi tentu saja terjadi pendobrakan budaya patriarki jadi menempatkan perempuan pada posisi subordinate di bawah laki-laki seolah-olah semua laki-laki selalu lebih hebat daripada perempuan itu dinamakan budaya patriarki dan itu memang dilembagakan melalui Undang-Undang Perkawinan itu dengan mengatakan bahwa laki-laki kepala keluarga perempuan ibu rumah tangga sehingga kemudian pada masa reformasi itu terjadi upaya-upaya sebetulnya upaya-upaya ini juga sudah dimulai dari sejak tahun 1980-an misalnya dengan berdirinya Kaliana Mitra di Jakarta gitu ya walaupun memang organisasi-organisasi agak sedikit dibungkam memang pada masa Orde Baru dan lebih terbuka pada awal 1990-an dimana pengaruh Muslim Feminism itu seperti misalnya karya-karya Asgar Ali Enjinir Amina Wadud mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di Indonesia mulai orang belajar gender terutama di pusat-pusat studi wanita yang sekarang menamakan pusat studi gender dan anak gitu ya nah sekarang kita kepada tema yang kedua tentang representasi dan partisipasi politik apa namanya di parlemen karena memang perempuan yang bisa apa namanya hanya bisa berpartisipasi jika dia sudah merepresentasikan sebagai wakil rakyat di DPR gitu ya nah kenyataannya karena memang terjadi memang di konstruksi secara undang-undang dan budaya bahwa politik itu adalah dunia laki-laki sehingga kemudian hanya sedikit perempuan yang berpartisipasi di bidang politik gitu ya dan sebagai bagian dari dunia global kemudian Indonesia mulai mengadopsi kebijakan afirmatif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik jadi keikutsertaan Indonesia dalam misalnya Millennium Development Goals dari sejak 2000 kemudian Sustainable Development Goals dari sejak 2015 ini ada pengaruhnya ke dalam negeri gitu ya dalam misalnya di luar negeri itu sudah mulai pemberlakuan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi publik itu dari sejak tahun 95 waktu di Beijing Beijing kemudian dikuatkan lagi pada tahun 2000 gitu ya nah apa itu yang dimaksud dengan kebijakan afirmatif gitu ya kebijakan afirmatif itu adalah kebijakan khusus sementara yang diberikan kepada kelompok yang sebelumnya terdiskriminasi atau sangat tertinggal ya kan dulu tuh politik perwakilan DPR itu hanya dunia laki-laki gitu ya dan kemudian dan kemudian karena itu berimbas kepada produk kebijakan yang dihasilkan maka diperlukan adanya representasi perempuan supaya juga kebijakan itu ramah terhadap perempuan gitu ya nah tadi saya sudah sebutkan bahwa sebagai bagian dari dunia internasional Indonesia sudah berpartisipasi gitu ya untuk memperlakukan kebijakan afirmatif yang sudah digulirkan dari sejak 95 kemudian ditekankan tahun 2000 dan ini misalnya ketika ditekankan pada tahun 2000 Indonesia mengadopsinya di dalam amandemen undang-undang negara republik Indonesia pasal 28H ayat 2 gitu ya dimana bunyinya adalah setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan jadi orang mengatakan affirmative action itu sebagai positive discrimination jadi kalau misalnya secara sederhananya positive discrimination itu begini misalnya kita nih jalan kaki dari Cipadung ke ujung berung nah karena para laki-laki itu mulainya sudah sejak dulu sudah sejak lama gitu misalnya kita startingnya misalnya ini jam 7 pagi tadi ya jam 7 pagi itu udah mulai itu laki-laki jalan menuju ke ujung berung sampai udah nyampe cilengkrang nah perempuan baru mulai bergerak itu misalnya sekarang jam 8 baru mulai jam 8 nah yang sudah bergerak pada jam 7 tentu saja sudah nyampe jauh ya kan sementara yang baru mulai jam 8 ini kan sekarang jam 8.20 ya mungkin baru nyampe patal nah padahal yang itu sudah cilengkrang gitu ya nah affirmative action itu adalah misalnya disini dengan berupa memberikan sepeda kepada perempuan jangan jalan udah naik sepeda aja supaya bisa nyusul lebih cepat nyampe ke ujung berung gitu itulah pemberian sepeda kepada perempuan yang baru mulai berjalan pada jam 8 pagi itu adalah gerakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan positive discrimination bagi orang yang nggak paham kok laki-laki dikasih sepeda eh kok perempuan dikasih sepeda padahal laki-laki jalan ya iya laki-laki udah jalan duluan startnya beda gitu ya Indonesia juga dalam partisipasi perempuan laki-laki udah dari sejak negara ini berdiri sudah mendominasi politik perempuan dipinggirkan sengaja melalui kebijakan sehingga untuk mengejar kembali ketertinggalan maka dikasih kebijakan afirmatif itu ya yaitu walaupun sudah digaungkan di Beijing sejak tahun 1995 dan ditekankan pada tahun 2000 kita baru mengadopsi kebijakan afirmatif itu melalui konstitusi kita tahun 2000 dan kemudian diejawantahkan lagi di dalam undang-undang partai politik tahun 2008 kemudian undang-undang tentang pemilihan umum tahun 2017 gitu ya jadi undang-undang tentang partai politik ini sudah ada sejak tahun 1999 sejak reformasi tapi baru mengadopsi kebijakan afirmatif pada tahun 2008 yaitu secara sistem mengharuskan misalnya apa namanya adanya representasi politik perempuan minimal 30% gitu ya jadi dari sejak mulai perekrutan kemudian dalam kepengurusan partai politik gitu kemudian dalam calon kepala daerah wakil kepala daerah itu harus ada diharuskan adanya representasi perempuan nah bagaimana dengan perempuan ketika ada kebijakan ini ya tentu saja agak gagap ya ini biasanya kan dunia ini biasanya kan di politik ini biasanya didominasi oleh laki-laki kemudian ruang diberikan kepada perempuan nah itu agak kaget-kaget dan mungkin belum pada siap untuk itu tapi masa kaget ini semoga segera berlalu dengan adanya pembinaan persiapan pendampingan kepada para perempuan yang mau untuk secara kualitik menjadi menjadi representatif dan bisa menggunakan representasi ini untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik nah bagaimana hasil dari pemberlakuan kebijakan afirmatif dalam menggenjot representasi politik perempuan di Indonesia yaitu ternyata belum mencapai target kuota minimum 30% itu minimum harusnya sih ada 50-50% balance of participation dan ini sebetulnya afirmasi 30% itu sudah ditingkatkan sejak pada tahun pada bulan Maret 2016 oleh UN Women yang tadinya minimum 30% sekarang sebetulnya sudah dicanangkan dari sejak 2016 ditingkatkan afirmasi ini dari 30% menjadi 50% agar tercapainya Planet 50-50 Planet 50-50 itu adalah ketika pada tahun 2030 diharapkan kepemimpinan di berbagai aspek itu diduduki 50% perempuan 50% laki-laki kita masih jauh 30% aja belum terpenuhi misalnya tahun 2004 itu baru 11,82 kemudian 2009 17,86% 2014 17,32% dan meningkat paling tinggi itu pada tahun 2019 kemarin menjadi 20,3% ini kita masih di bawah Amerika yang tadi oleh dokter yang disampaikan sudah 24% semoga saja memang pada tahun 2030 itu target Planet 50-50 bisa tercapai keterwakilan perempuan yaitu 50% jadi sama-sama balance number toh laki-laki dan perempuan sama-sama berjuang merebut kemerdekaan sama-sama manusia yang membedakan itu kan hanya jenis kelamin dan untuk kepentingan reproduksi kita dan saya sangat mendukung tadi apa yang dipresentasikan oleh dokter yang perempuan ketika menjalankan reproduksinya itu harus didukung oleh support system supaya memungkinkan mereka untuk bisa menjalankan peran politik mereka di publik karena saya juga ketika sedang S3 saya punya anak yang kedua itu tidak mungkin saya lakukan misalnya melanjutkan menyusui dan sebagainya jika tidak ada support system Alhamdulillah di University of Melbourne itu ada support system berupa daycare jadi memang idealnya setiap tempat kerja itu harus ada daycare jadi tempat penitipan anak yang jam bukanya itu sebelum jam kantor jadi kayak di University of Melbourne itu bukanya daycare itu jam 6 tutupnya juga jam 6 sore jadi memungkinkan orang untuk misalnya mulai bekerja jam 7 selesai bekerja jam 5 itu untuk bekerja dengan baik dan saya sendiri menggunakannya jadi saya berangkat itu sambil bawa anak saya yang pertama saya taruh di SD kan masuknya jam 9 berarti kita berangkat jam 8.30 dari rumah saya drop di SD kemudian saya naik tram ke University of Melbourne kemudian saya simpan anak saya di daycare saya sesui dulu kemudian saya bekerja bekerja itu menulis tesis membaca dan sebagainya gitu ya kemudian nanti sekitar 2 jam saya balik lagi ke daycare untuk menyusui dan terus bolak-balik seperti itu sampai kemudian waktunya jam pulang gitu ya jadi tanpa spot itu mungkin saya tidak bisa belajar at the same time menyusui anak gitu ya yang itu merupakan hak anak gitu ya nah idealnya di kampus kita itu karena sekarang dosen jumlah dosen perempuan itu meningkat saya berharap one day itu rektor mau menyediakan ruang itu akan masalah kemauan ruang itu banyak di kampus 2 gitu ya untuk misalnya mendirikan tempat untuk anak-anak generasi dosen muda perempuan saya sudah tidak membutuhkannya lagi saya sudah tidak berreproduksi lagi ya sudah lama anak-anak saya sudah sudah besar tapi saya memikirkan dosen-dosen muda karena saya sendiri pernah menjadi dosen muda yang lu ketika pergi ke kantor bagaimana ya anak saya bagaimana kalau dia nangis dan sebagainya dan sebagainya gitu ya nah apa akibat dari minimnya keterwakilan dan partisipasi perempuan di parlemen ya jadi ini berakibat menjadi sulitnya memperjuangkan kebijakan yang pro perempuan misalnya lambatnya proses pengundangan RUU pekerja rumah tangga ya juga RUU penghapusan kekerasan seksual gitu ya ini RUU PRT ini juga sejak 2010 ini kan tentang nasibnya perempuan kelas bawah yang kemudian yang didukti DPR itu adalah perspektif majikan sehingga kemudian walaupun rakyat itu terdiri dari berbagai lapisan ternyata ya oligarkik jadi hanya orang yang punya uang dan di kelas kaya yang bisa berpengaruh mempengaruhi proses kebijakan publik gitu kalau misalnya PRT itu juga kan di perjuangkannya oleh para pejuang hak-hak buruh ya bukan oleh si PRTnya itu sendiri mereka kadang-kadang kurang tahu tentang hak-hak mereka walaupun mereka sangat menderita kalau misalnya mereka bekerja long hours gaji kecil perlakuan yang tidak apa namanya tidak manusiawi gitu belum lagi rentang terhadap kekerasan seksual karena misalnya kamarnya itu tidak pakai pintu tertutup gitu apalagi kadang-kadang yang ruang-rumahnya sedikit mereka tidur di ruang kamu gitu ya kemudian rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di CV saya tadi bahwa saya memang pernah menjadi komisioner komunas perempuan dari 2015 sampai 2019 jadi saya tahu betul bagaimana sulitnya perjuangan untuk menggolkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini diinisiasi oleh Komnas Perempuan bersama forum pengadalayanan forum pengadalayanan itu adalah forum yang isinya terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani korban kekerasan seksual korban kekerasan terhadap perempuan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia jadi idenya itu juga dari mereka karena mereka itu sulit menangani kasus-kasus korban kekerasan seksual karena ketiadaan payung hukum gitu ya misalnya kayung hukum yang ada yaitu KUHP itu hanya mengenal dua jenis kekerasan seksual yaitu yang pertama pencabulan yang kedua adalah perkosaan perkosaan sendiri definisinya masih sempit yaitu maaf ya dari adanya masuknya penis ke vagina padahal di lapangan perkosaan itu terjadi menggunakan berbagai alat seperti misalnya nak utubillah dagang canggul seperti yang enok yang meninggal di Tangerang itu kemudian pakai besi gorden ada yang pakai garpu ada yang pakai nanas jadi itu tuh korban-korban kekerasan seksual yang tidak ada di KUHP itu mereka sulit mendapatkan keadilan karena memang tidak adanya payuh hukum dan sempitnya definisi kekerasan seksual yang ada di KUHP itu jadi rancangan undang-undang penghabusan kekerasan seksual ini dirancang berdasarkan data yang dikumpulkan selama 10 tahun dari 2001 sampai 2010 bahwa kekerasan terhadap perempuan itu yang tertinggi adalah kekerasan seksual tapi sulit bagi korban untuk mendapatkan keadilan karena tidak adanya payuh hukum yang ada yang hanya terbatas melindungi dua aspek tadi itu pencabulan dan perkosaan yang mendefinisi sempit sehingga kemudian berdasarkan pengumpulan data di lapangan dari Sabang sampai Merauke dari selama 10 tahun itu diinisiasi untuk mendrap sebuah rancangan undang-undang dan kemudian itu diajukan pada tahun 2014 dan kemudian menjadi salah satu list prolegnas prioritas pada tahun 2016 karena ada kasus perkosaan masal kepada anak 14 tahun yuyun oleh 14 anak sampai meninggal sehingga kemudian Indonesia dinyatakan darurat seksual dan sejak 2016 itu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual menjadi dalam list prolegnas prioritas namun karena ada upaya sebuah grup yang lebih mempengaruhi di dalam pada tahun 2020 rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini dikeluarkan dari list prolegnas prioritas dengan janji nanti masuk lagi 2011 dan sangat luar biasanya sebelum pemilu itu RUU penghapusan kekerasan seksual dijadikan sebagai sumber fitnah misalnya di WAWA grup saya gak tahu ini apa namanya para peserta di sini apakah termasuk yang menerima tuduhan-tuduhan misalnya isi dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu adalah untuk menghalalkan zina katanya dan menghalalkan LGBT padahal tidak ada satu pun kata zina dan LGBT di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini karena mereka menggunakan buzzer dan mereka menggunakan kemalasan orang Indonesia untuk check and rein check mana mau orang Indonesia mengecek isi undang-undang yang begitu banyak jadi tapi kan mereka sudah tahu nih masyarakat Indonesia itu adalah mayoritas muslim yang pasti mereka itu menentang zina dan LGBT dan dengan mudahnya mereka menggunakan dua isu itu untuk menuduh bahwa RU penghapusan kekerasan seksual itu adalah melegitimasi zina dan LGBT jadi orang belum baca juga sudah antipati ah apa itu ah dari Barat bukan dari Barat ini berdasar pengalaman korban kekerasan seksual dari Sabang sampai Merauke dari 2001 sampai 2010 gitu ya jadi untuk audiens saya ingin gitu ya menjadi masyarakat yang cerdas yang bisa berpartisipasi dalam kebijakan publik tidak digiring oleh buzzer-buzzer yang tadi katanya hegemonik di dalam proses pembuatan undang-undang saya tutup presentasi pagi ini yaitu dengan menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses penyusunan kebijakan publik masih minim karena masih minimnya terutama untuk perempuan ya minimnya representasi perempuan baru 20,3% nah 20,3% ini juga belum tentu menggunakan representasi mereka untuk berpartisipasi banyak juga yang diam duduk tidur ngantuk gak peduli gitu ya dan sekarang perempuan yang sedikit itu di belakangnya itu terbelah menjadi dua jadi kelompok yang apa namanya feminis progresif yang mendukung hak-hak perempuan di satu sisi dan kemudian adanya kelompok fundamentalis konservatif yang patriarkis walaupun mereka perempuan tapi patriarkis yang ingin mendomestikasi perempuan yaitu melalui rancangan undang-undang ketahanan keluarga dan rancangan undang-undang ketahanan keluarga inilah yang berhasil menggeser rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sudah ada di prolegnas dari sejak 2014 dengan tuduhan bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu adalah prozina dan LGBT dan yang anggota DPR yang malas baca ya termakan isu tersebut dan itu sangat kami sayangkan gitu ya nah termasuk kelompok mana saya dan Anda kalau saya jelas saya pendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan penentang rancangan undang-undang ketahanan keluarga rancangan undang-undang ketahanan keluarga manis bagus indah secara nama tapi di dalamnya ada ideologi yang berbahaya untuk mendomestikasi perempuan dan perempuan adalah manusia dia bebas berkiprah baik di dalam ataupun di luar rumah di dalam rumah juga tidak menjamin Anda beramal solih gitu ya dan ketika kita berada di ruang publik juga tidak menjamin perempuan itu akan melakukan kerusakan di publik demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you Profesor Nina for their very insightful presentations on women participation and her presentations in Indonesia sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan dipersilakan untuk jika ingin bertanya melalui kolom chat yang tersedia di zoom nanti akan kami simpan pertanyaannya untuk dibacakan di sesi tanya jawab selanjutnya we're going to the last but not least presenter for today Pak Faisal Fikri he is a lecturer and currently serving as the secretary of public administration department in UIN Sunan Gunung Jati Bandung his concern is on religious educations at least in this occasion he will elaborate his topic on the policy of religious educations in dealing with the strategic issue in Indonesia Pak Faisal Fikri the time is yours baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim yang kami hormati Bapak Dekan Fisip WIN Sunan Gunung Jati Bandung dan tentunya yang saya bangga akan ada Agus Nadir ada Bu Doktor En Sok Jung dan juga ada Prop Nina yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa yang tentunya banyak sekali hal yang dapat kita terima dan dapat kita elaborasi sebagai bagian daripada menambah pengetahuan dan juga tentunya aplikasi teoritis dalam bidang administrasi publik tentunya yang hebat-hebat terlalu disampaikan di awal saya hanya akan menyampaikan hal yang sifatnya apa sedikit saja yang mudah-mudahan juga ini menjadi bagian daripada bagaimana tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan publik yang tentunya saya tinjau dari sisi kebijakan pendidikan keagamaan atau pendidikan agama dalam hal ini tentunya bahwa yang yang akan dibicarakan adalah core dari apa namanya ciri khas dari pendidikan di Indonesia ini yang sudah tahu bahwa ciri khas pendidikan Indonesia itu adalah pesantren dunia pesantren dimana pesantren ini yang sudah hadir sejak zaman mulai datangnya Islam dan memang concern masyarakat pada waktu itu untuk membangun pendidikan yang kemudian melalui surau-surau kemudian juga halako-halako kemudian disitu ada ragam model pendidikan yang pada waktu sudah ada baik itu yang memang di pulau Jawa ataupun juga di pulau Sumatera yang kemudian berkembang menjadi sebuah pesantren nah pesantren ini tentunya juga nanti akan sedikit saya ungkap terkait dengan undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren ini menjadi salah satu parameter mungkin bagian daripada bagaimana bahwa partisipasi masyarakat sivil ini dalam hal ini adalah para kiai dan juga para tokoh keagamaan untuk membangun sebuah kebijakan di Indonesia ini presentasi saya akan diawali dari kebijakan pendidikan keagamaan di sebelum kemerdekaan yang kemudian tidak akan berakhir pada pembahasan terkait dengan undang-undang pesantren ini baik para peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan ini sudah kita lihat bahwa pada masa perang kolonialisme ini bagaimana bahwa pendidikan ini sudah sangat sebetulnya mapan walaupun memang sangat sederhana artinya mapan dari sisi program-program yang telah dibuat oleh para tokoh terutama pada masa kerajaan-kerajaan baik itu kerajaan samudera pase kemudian juga yang lainnya terutama juga dapat kita lihat kalau kemudian hal ini dari laporan atau keterangan dari Ibnu Batutah yang waktu itu sempat singgah di kerajaan samudera pase walaupun hanya 15 hari beliau hadir di situ tapi beliau bisa melaporkan bagaimana perkembangan kebijakan terkait dengan pendidikan keagamaan pada waktu itu yang dibangun oleh Raja Malik Zahir di tahun 1345 Masehi dimana bahwa dapat terkesimpulan dari apa yang beliau laporkan itu yang pertama bahwa materi pendidikan dan pengajaran agama dalam bidang sari-ati waktu itu menggunakan atau bermadhab kepada madhab syafiqnya kemudian juga sistem pendidikannya secara informal berupa majis taklim dan juga halakok kemudian tokoh pemerintahan merangkap juga sebagai tokoh agama dan yang terpenting pada waktu itu adalah biaya pendidikan ini bersumber dari negara nah ini adalah laporan dari Ibnu Batutah yang pada waktu itu sempat singgah seorang pengelana dari Maroko yang menghabiskan 30 tahun untuk mengelilingi dunia lebih dari 1200 kilometer perjalanan beliau yang tentunya sangat spektakuler ini melebihi perjalanan dari Maroko Polo sendiri kalau kemudian kita lihat dari sisi perjalanan 30 tahun beliau mengembara dan itu hadiah antara hasilnya kemudian dapat kita ambil untuk perkembangan kebijakan pendidikan di negeri kita ini yang berikutnya adalah bagaimana ketika pada masa kolonialisme nah ini saya bagi ada dua itu pada masa penjajahan kependudukan Belanda dan juga pada masa pendudukan Jepang tentunya bahwa pada masa pendudukan Belanda ini pendidikan keislaman ini mendapati sebuah apa namanya hambatan yang besar karena memang pemerintah Belanda ini sangat paham sekali ya dengan politiknya bahwa kalau kemudian pendidikan keagamaan melalui pesantren ini didorong atau pendidikan keagamaan dimasukkan dalam pendidikan umum yang waktu itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia sebagai bagian daripada cikal bakal pendidikan modern di negeri Indonesia ini mereka sangat paham terkait dengan bagaimana hal itu akan membangun sikap nasionalisme yang luar biasa pada masyarakat Indonesia makanya dalam hal ini pemerintah Belanda ini sangat kurang mengakamodir terkait dengan pendidikan keagamaan di Indonesia ini ini kita lihat dalam pasal 179 IS dimana dalam pendidikan keagamaan ini di sekolah-sekolah umum ini sikapnya netral artinya tidak dimasukkan dalam wilayah pendidikan umum terlebih juga bahwa disitu Belanda ini membangun sekolah itu ada yang sekolah pribumi dan juga ada sekolah untuk kaum elit artinya tidak bisa untuk pribumi itu masuk ke sekolah itu disamping itu juga terdapat kebijakan ordonansi kebijakan ordonansi ini adalah sebuah kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah Belanda dimana bahwa setiap orang yang mengajarkan ilmu agama itu wajib sifatnya wajib untuk meminta izin dan wajib mendapatkan izin dari pemerintah Belanda bahwa dia itu akan mengajarkan ilmu agama bahkan kemudian juga walaupun ini pada tahun 1905 yang mulai adanya kebijakan ordonansi ini kebijakan ordonansi ini kemudian mendapati banyak tekanan sebetulnya dari masyarakat kaum terpelajar pada waktu itu karena memang sangat mengikat sekali artinya harus mendapatkan izin akhirnya dengan kebijakan ini masyarakat apa namanya cendikiawan muslim pada waktu itu mengambil sikap dua ada yang memang mengikuti dan juga ada yang memang sifatnya menjauhi yang sifatnya menjauhi itu akhirnya karena kebijakan ini hampir tidak ada pesantren yang muncul di tengah-tengah kota atau di tengah-tengah desa akhirnya pesantren itu banyaknya di pinggiran di pinggiran di pinggiran pinggiran kota di perkampungan bahkan kemudian juga di pedalaman nah sampai-sampai karena sikap kebijakan ini cendikiawan muslim pada waktu itu para kiai ini kemudian menyebutkan bahwa apa namanya celanaan kemudian juga dasian kemudian juga pakai-pakaian apa namanya itu adalah pakaian-pakaian yang memang tidak di ini bahkan cenderung diharamkan sehingga yang wajib adalah menggunakan sarungan dan itu sampai dengan hari ini masih juga sebagian apa namanya terkumpung dengan kebiasaan tapi itu adalah bagian daripada ciri khas yang kemudian hari ini melekap pada pesantren kemudian hal yang berbeda pada masa pemerintahan atau pendudukan Jepang dimana pada pendudukan Jepang ini sedikit agak terbuka karena memang pemerintahan Jepang ini beliau menyampaikan konsep Nippon cahaya Asia dimana ia sangat membutuhkan terkait dengan masyarakat muslim yang waktu itu menjadi dominan di Indonesia ini dan juga kebutuhan terkait dengan perang Asia Timuraya sehingga pemerintah Jepang ini sangat terbuka terkait dengan pendidikan keagamaan walaupun keterbukaan ini tetap dalam koridor ataupun juga dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Jepang dalam hal ini apa namanya yang asalnya pada masa kolonis Belanda itu dipisahkan antara pendidikan pribumi dan non-pribumi kemudian pada masa Jepang ini dipiadakan sehingga terdapat kesteraan pendidikan antara pribumi dengan penguasa kemudian juga diperbolehkan secara resmi pengajaran agama di sekolah pemerintahan ini walaupun baru dibatasi untuk wilayah Sumatera untuk wilayah Sumatera ini pendidikan keagamaan ini mulai dimasukkan kepada pendidikan sekolah umum atau pada sekolah pemerintahan pada waktu itu walaupun itu hanya dibatas untuk wilayah Sumatera saja ada pun untuk di luar Sumatera maka kemudian dimasukkanlah kurikulum yang disebut dengan pendidikan budi pekerti yang memang bersumber dari nilai-nilai keagamaan ini adalah kebijakan pendudukan Jepang terkait dengan pendidikan keagamaan pada waktu itu karena memang sangat membutuhkan terkait dengan hal ini kemudian hal yang lain kemudian menjadi nilai pada pendudukan Jepang ini adalah dengan dibentuknya KUA kemudian juga barisan Hizbullah kemudian juga tentara PETA yang kemudian menjadi cikal bakal TNI ini adalah kebaikan atau juga nilai-nilai positif yang kemudian didapati masyarakat Indonesia dari pendudukan Jepang yang kemudian yang kemudian menjadi satu hal bagaimana Indonesia mampu memerdekakan diri dengan pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh pendudukan Jepang ini nah berikutnya adalah bagaimana kebijakan pendidikan pada era Orde Lama nah perkembangan pendidikan pada perusahaan keagamaan pada masa Orde Lama ini ini sebetulnya terkait terat dengan peran Departemen Agama yang pada waktu itu di tanggal 3 Januari 1946 ini mulai diresmikan oleh pemerintahan oleh pemerintahan Orde Lama yang lembaga ini menjadi basis perjuangan politik pendidikan Islam yang tentunya dengan hal ini akhirnya juga banyak hal-hal yang kemudian menjadi apa namanya menjadi nilai-nilai sehingga juga banyak munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang bersumber dari masyarakat kemudian juga yang bersumber dari organisasi-organisasi kemasyarakatan pada waktu itu nah peraturan resmi pertama terkait dengan pendidikan agama di sekolah ini di sekolah umum ini dicantumkan dalam undang-undang pendidikan nomor 4 tahun 1950 dan juga dijunto undang-undang pendidikan nomor 12 tahun 1954 tetapi di sini bahkan tidak hanya itu pendidikan keagamaan di sekolah umum pun dalam undang-undang ini masih sifatnya tergantung kepada orang yang berkembang untuk diperbolehkan untuk usia kelas 4 SD untuk kelas 4 SD untuk wilayah di luar Sumatera sedangkan kelas 1 SD tapi ini tergantung kepada orang tuanya jika orang tuanya berkehendak untuk supaya anak mengikuti pendidikan maka diperbolehkan kalau tidak ya ini tidak diajarkan maka hal ini pun kemudian berkembang dengan hadirnya TAP MPRS tahun 1960 terkait kegantungan keagamaan di perguruan diperbolehkan tapi juga sampai dalam hal ini juga kebebasan sifatnya tidak mengikat ataupun tergantung kepada mereka mau ikut ya silahkan tidak juga tidak apa-apa beralih kepada masa era Orde Baru nah disini di masa Orde Baru ada nyata MPRS bahwa agama dan pendidikan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam nation and character building nah sehingga disini mulai sifatnya apa namanya pendidikan ini pendidikan keagama ini mulai diwajibkan mulai diwajibkan untuk diikuti oleh mulai tingkat dasar sampai tingkat kita lanjut saja akhirnya kemudian berkembang sampai kemudian pada masa apa namanya reformasi dengan adanya undang-undang nomor 22 tahun 1999 ini ini memicu terkait dengan munculnya undang-undang SISDIKNAS nomor 20 tahun 2003 dimana ini sudah mulai apa namanya yang sebelumnya sudah ada agamaan dan juga madrasah ini bisa dimasukkan ke dalam ranah apa namanya ke dalam persamaan ataupun persamaan pendidikan itu pada adanya SKB 3 Menteri nomor 6 tahun 75 yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah sehingga mulai SKB ini madrasah ini disetarakan dengan pendidikan umum artinya bahwa lulusannya disetarakan kemudian ijazahnya juga diakui atau mungkin juga ketika mau pindah dari kelas 3 MI mau pindah ke kelas 4 SD nah ini diperbolehkan dengan adanya SKB 3 Menteri nomor 6 tahun 75 dan juga hak-hak lain yang terkait dengan pendidikan madrasah dan juga pendidikan umum ini dimulai disetarakan pada masa Orde Baru melalui SKB tahun 75 ini nah singkat saja terakhir mungkin akhir dari apa ya artinya satu keberhasilan bukan bagian daripada Eporia sebetulnya tapi ini adalah bagian bagaimana bahwa perjuangan terkait dengan pesantren sebagai awal model pembelajaran atau pendidikan Indonesia ini yang kemudian juga di apa di akhir tahun 2019 ya ini disahkan oleh apa namanya oleh MPR dan kemudian juga ini menjadi kesempurnaan bagaimana pendidikan keagamaan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mulai pendidikan umum kemudian juga madrasah kemudian juga pesantren nah hari ini menjadi tiga model lembaga pendidikan yang ada di Indonesia nah undang-undang pesantren ini menjelaskan bahwa pesantren itu berhak dia mengeluarkan ijazah bentuk formal dari mulai kelas apa namanya kelas Ula kemudian Busto kemudian Uliya bahkan kemudian Mahad Ali yang start dengan perburuan tinggi nah ini adalah satu hal yang kemudian bagaimana bahwa negara Indonesia ini apa namanya mendengar atau juga menerima partisipasi dari kaum-kaum pesantren ini adalah kaum cendikiawan muslim yang memang memperjuangkan bagaimana agar pesantren ini menjadi basis apa namanya pendidikan yang setara dengan pendidikan umum nah terkait dengan isu-isu yang hari ini sangat besar dan menjadi strategis sebetulnya menjadi PR dalam hal ini seperti hari ini banyak sekali itu munculnya gerakan keagamaan baru seiring dengan terbukanya arus globalisasi atau kemudian juga disebut dengan transnasionalis gerakan-gerakan itu muncul kemudian juga sikap fundamentalisme dan radikalisme agama yang hari ini juga masih banyak kemudian juga liberalisme agama kekerasan antarumat beragama kemudian juga penafsiran keagamaan yang sempit sehingga memicu intoleransi dan juga tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang memicu tercipnya hegemenisme nah ini adalah satu isu-isu yang kemudian menjadi PR bersama sebetulnya terkait dengan bagaimana agar hal ini bisa ditekan nah harapannya sebagai penutup tentu saya sampaikan bahwa dengan telah lengkapnya beragam kebijakan keagamaan Indonesia ini yang hari ditutup dengan dengan hadirnya undang-undang pesantren itu ini mudah-mudahan fungsi utama pendidikan keagamaan baik di sekolah madrasah dan pesantren akan mampu memberikan landasan yang sigap dalam menggugat kesadaran dan mendorong peserta didik untuk melakukan perbuatan yang mendukung pembentukan pribadi beragama yang kuat sehingga mampu mengurai ragam-ragam isu keagamaan di NKRI ini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan yang bagus-bagus disampaikan di awal saya hanya menyampaikan sekelumit saja mudah-mudahan bernilai manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you so much to Papa Isla Fikri for the very interesting presentations as the four speakers have delivered their interesting material now we will continue to the program to the next program with the question and answer sessions untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk untuk kali ini untuk termin pertama akan saya buka tiga pertanyaan dulu kemudian nanti jika waktu masih cukup kita akan lanjutkan dengan termin kedua pertanyaan pertama telah disampaikan pada kolom chat oleh Pak Muslim kepada Gus Nadir pertanyaannya adalah penjelasan kasus tadi menunjukkan bagaimana trusted government dan educated people di Australia mewarnai kebijakan publik dibuat dan diterima oleh masyarakat peran sentral dan kehadiran pemerintah di Melbourne benar dirasakan dan berpihak pada multiculturalism tidak partisan apa rekomendasi Gus Nadir untuk memperbaiki penanganan COVID di Indonesia di saat kepercayaan dan partisipasi publik seperti saat ini terlihat di RT kemudian akan saya lanjutkan dulu ke pertanyaan kedua untuk Profesor Nina dari Avista Putri selamat pagi saya izin bertanya kepada Profesor Nina jika proses pengundangan RUU PKS lambat maka apakah bisa jika wanita pernah mendapatkan kekerasan seksual selain pemerkosaan melapor ke pihak yang memiliki hak untuk memprosesnya seperti polisi jika iya maka dasar hukum apa yang bisa digunakan kemudian pertanyaan yang ketiga untuk Profesor Nsok Ceng dari Supi Aino Lutfi mahasiswa UIN semester 5 administrasi publik FISIP UIN Bandung Halo Profesor seperti yang saya ketahui bahwasannya Amerika Serikat adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia tetapi mengapa setelah data yang saya perhatikan dari Profesor Nsok Ceng ada beberapa data yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia itu artinya apakah kekuatan hak asasi manusia di Amerika sendiri tidak mampu menyeimbangi atau melindungi korban dari pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dari kekuatan kekuasaan elit politik atas kebijakan yang dibuat berikut tiga pertanyaan dari partisipan kita untuk teman pertama dipersilahkan untuk Pak Gus Nadir untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan baik terima kasih atas pertanyaannya jawab dari yang bawah dulu ya tanya nomor dua tadi masalah kebijakan pemerintah Australia berkenan dengan hal agama saya pernah presentasi lupa saya di webinar dimana saya ceritakan tentang masalah agama dengan konstitusi di Australia kebetulan saya mengajar mata kuliah hukum konstitusi Australia nanti satu jam lagi saya ngajar di kelas pasar sarjana di fakta Australia melarang untuk pemerintah menunjuk agama tertentu dan juga melarang untuk melakukan tes-tes keagamaan terhadap pegawai pemerintah jadi tidak ada tes baca Quran atau tes baca Injil kalau untuk jadi bupati jadi wali kota misalnya terus kemudian juga pemerintah Australia memang membatasi dan bersikap netral tapi perlu saya jelaskan bahwa sekularisme yang kita definisikan sebagai netralitas negara terhadap agama itu banyak versinya jadi seringkali di tanah air itu menyamakan masalah sekularisme sama saja ketika kita mengatakan bahwa di orang-orang Barat mengatakan bahwa pemerintahan dalam Islam setiokrasi mereka juga seakan-akan menyamaratakan bentuk pemerintahan dalam Islam nah kesalahan yang sama juga kita lakukan ketika kita menganggap bahwa negara Barat itu sekuler karena terjadi perbedaan versi sekuler sebetulnya versi pertama misalnya kita lihat di Perancis dimana Perancis atas dasar sejarah mereka mereka itu kemudian tidak membenarkan untuk negara terlibat dalam hal urusan agama contoh praktisnya adalah misalnya tidak boleh kita pakai kalung salib tidak boleh pakai jilbab di sekolah negeri di Perancis maupun di gunung-gunung pemerintahan itu adalah bagian dari cara mereka memahami konsep netralitas negara dengan agama jadi bukan cuma jilbab tapi juga simbol keagamaan lain seperti kalung salib dan sebagainya juga tidak boleh dipakai di ruang-ruang publik dimana negara hadir di sana seperti gedung pemerintahan ataupun sekolah negeri misalnya tetapi di Amerika itu tidak ada masalah di Amerika di Australia juga tidak ada masalah karena konsep netralitas dan sekularisme di Amerika dan Australia berbeda dengan di Perancis nah di Amerika juga berbeda dengan di Australia di Amerika misalnya netralitasnya itu adalah pemerintah tidak boleh mendukung salah satu agama dalam arti bahwa netralitasnya tidak ada itu bantuan dari pemerintah Amerika kepada kelompok agama tertentu misalnya membangun gereja membangun sekolah katolik membangun sekolah islam terus minta dana ke pemerintah di Amerika itu tidak boleh tidak bisa itu netralitasnya seperti itu tapi di Australia netralitas yang dipahami adalah pemerintah tidak akan berpihak pada agama manapun tapi akan men-support semuanya jadi semua agama di Australia itu bisa minta bantuan kepada pemerintah dan pemerintah akan menyediakan dana untuk sekolah islam sekolah katolik bangun rumah sakit berdasarkan agama tertentu atau komunitas etnik tertentu jadi komunitas etnik pun juga bisa minta dana nah itu cara netralitasnya jadi dengan cara men-support semuanya karena itu misalnya tuduhan sementara pihak bagaimana misalnya MUI kok menerima dana APBN misalnya dari negara padahal itu kan bukan lembaga resmi negara itu tidak berarti melanggar relasi agama dengan negara karena misalnya di Australia juga tidak ada masalah selama kemudian tidak ada diskriminasi jadi yang disupport hanya islam saja atau kristen saja itu tidak boleh jadi konsep netralitasnya berbeda di tiga negara itu itu jawaban saya yang pertama soal kebijakan agama di Australia yang pertanyaan sebelumnya mengenai bagaimana Indonesia menangani kasus covid ini ini sebetulnya yang lebih paham Pak Faisal Fikri ataupun Prof Nina Nurmila yang memang di Tanah Air yang lebih paham perkembangan di ini tapi hanya sekedar sharing saja bahwa ada satu chapter yang saya tulis dalam sebuah buku yang akan diterbitkan oleh Oxford University Press akhir tahun ini tentang covid di Asia penanganan covid di Asia saya menulis tentang Indonesia disana saya mengatakan bahwa paling tidak ada empat persoalan kenapa penanganan covid di Indonesia babak belur gitu ya yang pertama adalah karena terjadi pertarungan terus menerus antara menteri kesehatan yang kemarin diwakili oleh kursi kosong di Mata Najwa dengan ikatan dokter Indonesia dengan ID jadi kalau misalnya kenapa kemudian kemenkes dengan tenaga kesehatan itu seringkali tidak nyambung dan ID ya itu karena memang sebelum dipilih oleh Presiden Jokowi sudah bermasalah hubungan antara Bapak menkes kita dengan ID dan pertarungan itu tidak berakhir sampai sekarang sampai kita menghadapi kasus ini yang kedua adalah karena adanya pertarungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah antara kubu Jokowi dengan kubu Anisba Sudan misalnya begitu juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di bawahnya lagi misalnya sempat ramai antara Gubernur Jawa Timur dengan Wali Kota Sorobaya misalnya yang tidak kompak jadi jadi menentukan mana wilayah yang harus diambil oleh pemerintah pusat mana yang diatur oleh pemerintah daerah itu menjadi tumpang tindih dan seringkali unsur politiknya menjadi sangat sangat kencang begitu yang ketiga adalah kurangnya koordinasi jadi pernyata-pernyataan menhub misalnya dengan aturannya akan bertabrakan dengan pernyataan Jubir Presiden atau pernyataan menteri lain akan berbeda dengan pernyataan Pak Luhut atau misalnya Pak Luhut yang urusannya adalah Menko Maritim dan investasi diminta menangani urusan COVID misalnya halal semacam ini menimbulkan semacam sinyal ke publik bahwa ketidakjelasan koordinasi di tingkat pusat dan dan yang terakhir adalah konservatisme beragama memang ngeyelnya luar biasa angel ya wes angel angel sekali pokoknya urusan beragama ini di tanah air jadi bagaimana kemudian seorang dua hari lalu beredar berita seorang penceramah top misalnya penceramah di satu kota dihadirkan ribuan orang itu yang tidak ada physical distancing di sana misalnya dan susah sekali untuk memberitahu kepada tidak semua tapi sebagian para Kiai para ulama para ustad para daik kita masalah COVID ini seakan-akan kalau kita ngasih tau mereka itu itu kayak kita kayak nantang ketakwaan mereka atau kesaktian mereka jadi saya jadi inget apa joknya Gus Dur jadi waktu Gus Dur itu cerita naik bis sama seorang Kiai terus Kiai ini ngeluarkan tangannya di bis itu itu kan gak boleh ngeluarkan anggota badan di naik bis itu dan khawatir kan nanti bisa bahaya tapi kalau dikasih tau sama kondekturnya Pak tangannya jangan di keluarkan ke jendela oh tersinggung ini Kiai ini tersinggung tidak mau maka oleh Gus Dur dibilang begini Pak Kiai tolong tangannya jangan dikeluarkan di jendela khawatir nanti tiang-tiang listrik itu kalau kena tangan jenengan hancur semua oh iya baru kemudian tangannya di tarik jadi memang kadang-kadang kita tidak boleh menguji ketakwaan dan kesaktian para Kiai jadi kalau kita katakan pakai masker nanti kena COVID wah gak mau hizip saya ini lebih canggih lagi daripada sekedar masker padahal banyak sekali sekarang kita tahu para Kiai yang wafat kena COVID maupun yang sekarang sakit kena COVID jadi ini problem di kita nah disamping itu pemerintah juga ingin new normal tetapi normal baru tapi normal barunya belum muncul jadi sebelum new normal itu harus ada new norm dulu nah ini yang normal barunya itu belum muncul dan normal baru tidak bisa dipaksakan dari atas apalagi langsung menerjukan aparat yang berhadapan langsung dengan masyarakat tapi memang harus seperti pendekatan pemerintah Australia yang bicara dengan informal leaders bicara dengan tokoh-tokoh masyarakat libatkan para akademisi libatkan pemuka adat libatkan para ulama jangan begitu kemudian meledak jadi zona merah atau zona hitam baru kemudian mereka dilibatkan nah ini yang saya kira contoh yang tadi saya sampaikan bagaimana di Australia menerjemahkan ke bahasa-bahasa lokal kemudian meminta kemudian para tokoh masyarakat untuk libat aktif dalam mensosialisasikan saya kira itu satu langkah yang positif yang bisa kita tiru nah sayangnya di Indonesia ini saat ini seperti tadi disinggung oleh Prof Nina Nurmila seringkali semua masalah ingin diselesaikan dengan buzzer nah ini yang seringkali jadi persoalan sehingga seakan-akan kalau kemudian sudah bayar buzzer sudah bayar influencer di medsos mereka mengkambanyakan untuk untuk percaya pemerintah kita percaya pada Jokowi begitu kan terus pakai masker kemudian persoalan selesai ini kan masalahnya bukan semata-mata soal kepercayaan saja tapi kebijakannya benar atau tidak dan ini saya kira jadi problem jadi kalau teman-teman Hizbut Tahrir itu seringkali mengatakan bahwa solusinya adalah kembali ke khilafah ini kalau sekarang ini sekarang kan pemerintah mengatakan solusinya adalah selesaikan semuanya dengan buzzer nah ini yang menjadi jadi problem kita saya kira itu saja jawaban dari saya untuk sementara terima kasih mohon maaf ya mohon maaf terima kasih Pak Gus Nadir untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan Prof. Rina untuk menjawab pertanyaan saya sudah membaca pertanyaan-pertanyaan di chat yang pertama dari siapa dari maaf dari Afista Putri saya jawab semua saja yang sudah saya catat walaupun tidak dibacakan semua kemudian saya langsung closing statement jadi dari Afista Putri tadi pertanyaannya kalau misalnya kita ada kasus kekerasan seksual tapi RU penghapusan kekerasan seksual belum disahkan maka apakah kita lapor polisi ya ada bisa lapor polisi tapi sebetulnya ketika saya di Komnas Perempuan saya sudah bersama teman-teman yang lain sudah berhasil membuat Dirjen Pendidikan Agama Islam waktu itu Prof. Kamarudin Amin untuk mengeluarkan SK terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam SK ini dikeluarkan pada bulan 29 Oktober 2019 dan sudah disosialisasikan oleh Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam saat itu adalah Prof. Askar Salim kepada seluruh rektor di PTKI se-Indonesia dan di situ disebutkan dalam SK tersebut melalui sosialisasi surat Direktur PTKI bahwa yang menjadi leading sektor dalam implementasi kebijakan Dirjen Pendidik ini adalah Ketua PSGA jadi kalau misalnya Anda adalah mahasiswi di kampus Anda bisa mencoba misalnya ke Ketua PSGA kalau misalnya dia tidak merespon saat ini saya tahu UIN Bandung itu punya ini apa namanya counseling center yang lokasinya adalah di pas setelah pintu masuk di kampus 2 memang saya lihat gerakan Ketua PSGA dalam mengimplementasikan SK terjain ini belum saya lihat semoga saya dia bergerak tapi belum saya lihat karena kalau di UIN lain seperti UIN Jogja dan UIN Semarang itu sudah jadi SOP-nya untuk bagaimana misalnya kalau misalnya di kampus itu ada siswi mengalami kekerasan seksual maka disitu ada hotline yang perlu yang bisa dihubungi atau WhatsApp yang bisa dihubungi atau tempat yang bisa didatangi yang kemudian diterima dengan baik sesuai dengan prosedur kemudian dilakukan investigasi apakah memang terjadi yaitu dengan mendatangkan saksi-saksi dan jika memang itu terjadi maka korban harus diberikan keadilan yaitu mendapatkan recovery apa namanya healing supaya traumanya itu bisa hilang dan kemudian pelakunya juga dihukum nah ini sebetulnya SK Dirjen ini juga merupakan upaya yang di luar yang politis yang susah melalui RUPKS itu kan digoreng di segala macam dipolitisasi padahal korban sudah banyak dan menunggu dan ini juga merupakan perubahan paradigma sejak saya mahasiswa di kampus IAIN dulu namanya IAIN Bandung saya suka mendengar itu kalau misalnya ada mahasiswa yang dilecehkan oleh dosen atau oleh temannya tapi mekanisme penanganannya itu korban dibungkam jadi sebetulnya membungkam korban yang mengalami korban kekerasan seksual di kampus itu sama dengan melindungi pelaku karena kemudian pelaku merasa ah paling-paling korban dibungkam saya kan bisa melakukannya dengan siapapun dengan sebanyak apapun nah dengan adanya SK Dirjen ini justru itu mengubah paradigma dari pro-korban pro-pelaku yang dilindungi oleh penguasa demi nama bayi kampus menjadi pro-korban dimana korban difasilitasi untuk mendapatkan keadilan jadi dengan adanya kebijakan saja mungkin bagi pelaku waduh ada kebijakan wah bener-bener dilaksanakan itu membuat mereka takut dan kemudian tidak mengulangi gitu ya jadi disitu ada keberpihakan kampus kepada korban nah sebetulnya salah satu kelebihan dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual juga adalah keberpihakan kepada korban karena kalau dulu kalau dulu dihukum itu yang ada gitu ya di KUHP misalnya keadilan dimaknai dengan penghukuman bagi pelaku terus korban dapat apa keadilannya gitu itu tidak cukup ketika misalnya seorang perempuan diperkosa yang rusak itu tubuhnya masa depannya mentalitasnya dan sebagainya nah di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu ada keberpihakan kepada korban dari sejak pelaporan jadi diatur nanti di dalam tata cara hukum pidananya itu yang friendly to women yaitu misalnya ketika melapor itu harus di tempat khusus tidak misalnya di ruang yang terbuka di kepolisian dimana orang bisa keluar masuk polisi tanya neng ada apa dan sebagainya padahal kan ini adalah kasus yang sangat sensitif gitu ya jadi harus di ruang tertutup kemudian direkam entah audio ataupun video sehingga kemudian setelah ketika korban itu melapor selesai disitu untuk korban kemudian korban ditangani dengan healing jadi direcovery nah proses investigasi selanjutnya diserahkan kepada polisi untuk sampai dihukumnya korban jadi polisi yang mengumpulkan bukti gitu ya bukan korban harus disibukkan dan dalam persidangan juga korban tidak dihadap-hadapkan dengan pelaku gitu ya jadi itu ya keadilan itu adalah hak recovery ataupun healing bagi korban sampai dia independently independent life gitu ya kemudian penghukuman bagi korban dan kemudian ada istilah sistem restitusi restitusi itu adalah pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban karena misalnya saya pernah mendengar kasus ya ini cerita di Malaysia sih sebetulnya kalau di sini lebih banyak lagi sebetulnya jadi seorang yang diperkuasa itu sampai dia itu menutup pintu rumahnya jadi gelap terus keluar dari dari pekerjaannya pokoknya sangat depressing gitu ya oke maaf jadi lebih banyak ini ke RU penghapusan kekerasan seksual jadi silahkan kalau misalnya Anda menjadi korban kekerasan seksual dan saya pikir semua perempuan pernah mengalaminya dalam sekecil apapun gitu seperti misalnya cat calling hey 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 neng gitu atau diculak-colek ataupun dipegang bagian yang kita tidak kehendaki silahkan melapor dan sebetulnya rancangan orang-orang penghapusan kekerasan seksual ini perlu didukung oleh semua pihak gitu ya jangan sampai terkalahkan oleh fitnah-fitnah dan buzzer-buzzer gitu ya yang justru mengalihkan from the real issue of women gitu ya kemudian saya baca juga dari Pak Yaya Mulyana pertanyaan bahwa bagaimana kita meningkatkan partisipasi perempuan di publik sementara kalau melalui kuota itu sulit sebetulnya ada channel-channel lain ya untuk bisa aspirasi kita itu diakomodir oleh pembuatan kebijakan publik selain kita menjadi anggota parlemen tadi saya baca dari Pak Aryo Es Prawira itu dari Brin mungkin beliau harus diberi kesempatan kalau ada waktu di forum ini untuk berbicara sebentar tentang bagaimana hasil-hasil research itu bisa mempengaruhi kebijakan publik gitu ya jadi kalau misalnya tadi saya kembali lagi ke percayaan Pak Yayaya Muliana jadi untuk ber apa namanya berpartisipasi itu kita bisa mengajukan pertemuan sebetulnya di DPR untuk memberikan masukan misalnya ke RU PKS urur penghapusan kekerasan seksual maaf saya bilangnya urur PKS PKS itu penghapusan kekerasan seksual walaupun sebetulnya partai yang sangat menolak RU ini adalah PKS memang PKS itu merupakan partai yang secara konsisten menghalangi urusan-urusan yang memajukan perempuan itu sangat disayangkan bisa memohon untuk RDPU jadi RDPU itu rapat dengan pendapat umum saya pernah diundang untuk RDPU rapat dengan pendapat umum pada tahun 2012 dalam upaya mendukung rancangan undang-undang kesaraan dan keadilan gender again yang namanya urusan perempuan untuk kemajuan perempuan PKS menghalangnya kemudian dan ini juga tenggelam ya tenggelam di ini dan tenggelamnya RU KKG itu karena memang juga atas kehendak perempuan karena urgensi dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang perlu dilahulukan tapi kemudian ini didepak oleh diantaranya partai PKS untuk digantikan dengan rancangan undang-undang ketahanan keluarga namanya bagus tapi di dalamnya ada ideologi untuk domestikasi perempuan gitu ya dan yang terakhir yaitu dari Muhammad Sam Sudin ini kalau misalnya RU PKS apa namanya malah didepak tahun 2020 bagaimana itu memang alasannya ketika RU PKS dikeluarkan dari list prolegnasi prioritas 2020 alasannya kurang waktu dan kemudian di PHP-in diberi harapan 2021 masuk lagi ini untuk memberi ruang kepada RUU KK untuk dibahas karena memang biasanya tuh kalau di DPR tuh kalau masalah perempuan antri dianggapnya masalah perempuan itu cuma masalah perempuan bukan masalah kemanusiaan jadi kalau hanya satu satu aja jadi kalau bisa RU KK masuk gitu ya RU PKS didepak dan kebetulan gerilya kelompok Partai Keadilan Sejahtera ini mungkin lebih militan ya sehingga kemudian apa namanya RU PKS berhasil mereka depak dengan silent gerilya gitu ya saya sangat menyayangkan sekali kalau isu-isu perempuan justru terbanginalkan tapi apa namanya yang sifatnya patriarkis itu kemudian bisa dimenangkan itulah pentingnya apa namanya kita punya perspektif keadilan gender gitu ya supaya perempuan dan laki-laki itu dipandang sebagai manusia yang setara bukan makhluk subordinate mohon maaf jika ada kurang saya mohon nanti Pak Aryo S. Prawira diberi waktu untuk sedikit berbicara tentang bagaimana hasil riset bisa mempengaruhi kebijakan publik terima kasih kepada Gus Nadir kepada Dr. Insup Jang atas partisipasinya pada hari ini mohon maaf jika ada kurangnya juga kepada Panitia Pak Dekan Pak Faisal Fikri dan Bapak Kajur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Renal telah memberikan jawabannya kemudian untuk pertanyaan yang ketiga saya persilahkan kepada Prof. Unsup Jang untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan terima kasih terima kasih banyak tadi saya baru-baru mulai presentasi saya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Ali Nurdin terima kasih membuat tempat diskusi begini ini luar biasa saya kesannya sangat bagus terhadap UIN Gunung Jati karena banyak pertanyaan pertanyaan ini bagus sekali saya apa mungkin mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen luar biasa pintar jadi terima kasih atas pertanyaannya dan pertanyaannya bagus walaupun AS negara sangat kuat di dalam segi politik dan juga ekonomi kalau melihat hak asasi manusia saya kira rekodnya belum tentu kuat karena hak siapa kalau sekarang melihat Amerika ada banyak protes oleh orang-orang mengenai Black Lives Matter karena itu itu apa mulainya banyak polisi-polisi membunuh orang kulit hitam walaupun orang-orang itu tidak ada bukan pidana dan tidak ada kesalahan mereka dibunuh dan polisi itu tidak dihukumkan oleh pemerintah karena itu ada Black Lives Matter dan juga hak asasi manusia imigran itu sangat buruk karena sekarang juga ada detention center di antara the border antara Amerika Tengah dan Amerika Serikat jadi karena itu waktu kita tanya hak asasi manusia atau menganalisasi hak asasi manusia itu hak asasi manusia siapa itu memasukkan semua orang atau itu cuma orang tertentu ras tertentu etnic tertentu atau itu semua karena ada kecenderungan ada di seluruh Amerika ada kelompok tertentu memfokuskan pada hak asasi manusia orang kulit putih jadi mereka bilang white power dan black lives matter black lives doesn't matter jadi ya saya kira itu masalah karena itu juga kenapa kekuatan Amerika itu juga turun karena sebelumnya Amerika itu negara hak asasi manusia sekarang tidak ada tidak lagi itu saja apakah saya nunggu pertanyaan berikutnya tidak apa-apa semua saja nanti kemudian closing ya oke kalau gitu saya menurut saya saya tidak tahu siapa nama siapa bertanya tapi semua pertanyaannya bagus organisasi pekerja dan buruh bagaimana pernah mereka di dalam hak perempuan atau hak apa di pelindungan perempuan organisasi pekerja atau union itu tidak begitu kuat di Amerika luar biasa karena mungkin banyak orang banyak apa banyak hukum dikeluarkan atau banyak hukum diimplementasikan negara bagian negara bagian di dalam Amerika Serikat mereka bilang mereka selalu mengontrol union dan tidak mereka buat hukum yang tidak bisa mereka buat hukum yang mereka buat hukum supaya pekerja-pekerja tidak bisa buat union mereka bilang right to work right to work law itu hukum hak untuk pekerja namanya hak untuk pekerja tapi hukum hak untuk pekerja itu tidak membolehkan union dan banyak negara bagian Amerika Serikat punya hukum itu karena itu banyak tempat-tempat mereka tidak bisa buat union karena itu union umumnya tidak begitu tidak begitu kuat jadi perlindungan perempuan itu dan juga tidak bisa menjadi prioritas untuk union organisasi atau pekerja organisasi pekerja yang lainnya pertanyaan itu apalagi bagaimana konstituensi karena kalau kepentingan bisnis bisa direpresentasikan oleh politisi bagaimana penduduk-penduduk yang ada di dalam daerah itu saya saya kira masyarakat di Amerika itu beda di dalam segi partisan ID jadi identifikas identifikas partai itu sangat jelas jadi orang demokrat tidak menjadi tidak menjadi orang republik atau orang republik itu tidak menjadi orang demokrat jadi maksudnya kalau orang Golkar pasti orang Golkar kalau orang PKS tidak jadi tidak ada perbedaannya sangat jelas dan juga orang-orangnya tidak akan memilih partai yang lain karena itu apa yang penting kepada politisi di Amerika itu bukanlah konstituen dana kampanye itu yang salah satu paling penting memutuskan siapa yang akan menang dan biasanya tempat-tempat ada siapa atau partai apa yang akan menang jadi itulah masih kepentingan bisnis itu lebih penting let me see kalau ada bagaimanapun pengawas perburuan terhadap perlindungan hak-hak pekerja perempuan baik menyangkut cuti hamil itu memang itu pertanyaan bagus tapi banyak organisasi biasanya ada human the human resources and ada cuti ada jadi ada apa cuti sakit or lembur dan lainnya ada minimum kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa di Amerika Serikat biasanya orang-orang tidak begitu ambil cuti cuti lembur mereka biasanya banyak orang sebenarnya mempunyai banyak pekerjaan empat pekerjaan atau lima pekerjaan dan banyak ada part-time jadi saya kira yang di peraturan-peraturan peraturan-peraturan di Amerika itu sangat fleksibel dan itu bisa karena ada banyak pekerjaan-pekerja dari pekerjaan-pekerja imigran kalau tidak ada pekerjaan-imigran itu tidak bisa menjalankan jadi karena itu mereka tidak perlu memperbaiki sistem karena ada reservoir ada banyak pekerja-pekerja masih menunggu menerima diterima menerima pekerja jadi karena itu walaupun orang-orang buat oke kita protes dan perusahaan mencari pekerja yang lain untuk mengikuti pekerjaan itu jadi karena itu Amerika Serikat di dalam hak perempuan di dalam hak masasi manusia dalam kebijakan umum masih masih perlu banyak perubahan secara umum terima kasih terima kasih Profesor untuk selanjutnya untuk memfollow up apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nina sebelumnya waktu akan kami berikan kepada Pak Aryo Seto dari Kemen Ristek Brib silahkan Pak Aryo waktunya kami persilahkan saya tidak tahu apakah dia masih ada atau tidak Pak Aryo S.P. Prawira bukannya iya closing dari Pak Faisal dulu aja oke baik karena sambil menunggu Pak Aryo untuk selanjutnya akan kami berikan waktunya kepada Pak Faisal Fikri untuk memberikan closing remarks pada acara kali ini Pak Faisal silahkan baik terima kasih untuk Ibu Farah yang telah menjadi moderator pada kesempatan kali ini sebagai closing dari saya tentu apa yang kemudian hari ini menjadi basis partisipasi dari masyarakat terkait dengan ini sedikit ini sudah mulai nampak terutama di Indonesia ini dan statement dari Bu Ensok ini sangat jelas bahwa jangan pernah mengesampingkan terkait dengan partisipasi dari masyarakat ini karena memang hal itu yang akan membangun apa namanya kemajuan kemajuan dalam bidang birokrasi kemajuan dalam bidang juga kebernegaraan maka oleh karenanya terutama terkait dengan pendidikan mudah-mudahan walaupun terkait undang-undang nomor 18 tentang pesan ini masih banyak PR ya karena apa namanya banyak hal yang harus diturunkan melalui peraturan-peraturan yang sifat yang lebih mengikat ini mudah-mudahan juga menjadi apa namanya kabar baik sehingga nanti ke depan bahwa apa namanya PR-PR yang terkait dengan isu-isu besar dalam bidang keagamaan ini sedikit demi sedikit bisa terkikis dan kemudian juga NKRI ini akan semakin utuh dan juga senantiasa jaya sepanjang hayat kita mungkin itu sekedar statement terakhir dari saya terima kasih kepada seluruh pemateri dari mulai Gus Nadir kemudian juga Bu Enso kemudian juga Prof Nina ini luar biasa mudah-mudahan menjadi salah satu tabaruk menjadi berkah buat AP di PCPN terima kasih itu mungkin Bu Farah terima kasih Pak Faisal Fikri untuk Pak Ario Seto kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin deh mohon maaf eh salam hambat gue deh dari buat saya dari hari saya buat gue Ansyuk Yung kemudian kepada Pak Adekan Pak Ahmad Ali Mordin kemudian Pak Hero Imam sebagai Kapoli AP sekarang jadi bagaimana tadinya karena saya maunya nanya sih sebagai perbandingan karena sebagaimana dipahami oleh kita semua bahwa sebagai regulasi yang baru aja muncul di tahun kemarin 2019 2019 terkait sistem nasional IPTEC kemudian bagaimana sih kebijakan publik di kita bagaimana sih hasil-hasil riset di kita mempengaruhi kebijakan publik itu masih belum terlalu punya bentuk yang yang fix yang punya state yang baik karena unang-unang baru masih memerlukan banyak regulasi pelaksanaan di bawahnya tapi sementara ini sih yang kamu pahami adalah hasil riset itu sudah cukup mempengaruhi selama ada barang keras yang dihasilkan sebagai luarannya misalnya mungkin yang bapak-bapak dan teman-teman tahu adalah terkait mobil listrik terkait kereta cepat dan lainnya jadi selama punya bentuk keras itu lebih gampang untuk ditembuskan sebagai bagian dari formulasi kebijakan tapi masalahnya terjadi ada di ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan karena kan seringkali tidak punya tidak punya produk yang keras untuk ditawarkan menjadi bagian dari kebijakan publik dan itu juga yang sebetulnya dikeluhkan oleh deputi IPSK sekarang dunik trinuk penyias cuti IPSK lipi jadi gitu dan kami membuka ruang banyak ruang sekali untuk bisa memperbandingkan diri belajar dari negara-negara lain terkait ini terkait yang abadi riset termasuk terkait bagaimana hasil riset negara-negara tersebut bisa mengaruhi kebijakan publik publik polisi karena memang kita pun ada forum yang terus menggodok hal tersebut setiap setiap 2-3 kali makanya terima kasih dikasih kesempatan dari publik karena kalau ada teman-teman atau bahkan atau bahkan para-para pembicara dari luar yang ikut memberikan masukan terkait bagaimana sebaiknya hasil-hasil riset digunakan sebagai formulasi kebijakan kami terbuka untuk mengundang diskusi kayak gitu Pak dan teman-teman semua terima kasih terima kasih banyak kepada Pak Aryo atas informasi dan ilmunya tentang pentingnya hasil riset sebagai formulasi sebuah kebijakan di semua negara dikatakan waktu yang sudah lebih dari jam 9.30 terima kasih Farah terima kasih terima kasih terima kasih Pak Faisal terima kasih Pak Faisal terima kasih seluruh pemateri Alhamdulillah acara webinar sudah selesai dengan tidak mengurangi rasa hormat saya seluruh partisipan untuk berkenan mengaktifkan video dan stay depan laptop masing-masing karena akan ada sesi foto bersama untuk berdokumentasikan mohon izin kepada seluruh partisipan untuk stay baik selanjutnya 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 baik terima kasih saya sampaikan kepada seluruh partisipan mohon untuk konfirmasi kehadiran dan untuk e-sertifikat para partisipan bapak pengisi daftar hadir yang ada di kolom chat linknya bisa dilihat di kolom chat kemudian saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan peserta webinar saya Ida Wahida sebagai master of ceremony undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih prop minat terima kasih terima kasih terima kasih Pak Aryo terima kasih bu nanti nanti ketemu kemudian kampung